Begitu Jianggang selesai berbicara, seluruh tempat bersorak-sorai. Mendengar sorak-sorai, bibir Jianggang membentuk senyuman yang tak terlihat. Sekali waktu, dia juga salah satu dari siswa ini. Dia mengerti perasaan para siswa ini. Jalur kultivasi terlalu membosankan, dan mereka membutuhkan hal-hal yang cukup menarik untuk menemani mereka. The Garage Meeting adalah tempat terbaik untuk curhat. Apakah itu berpartisipasi dalam pertemuan garage atau menontonnya, itu akan membuat orang rileks secara fisik dan mental. Ini adalah alasan utama mengapa Akademi mengadakan pertemuan garage. Jianggang mengeluarkan selembar kertas dari dadanya. Di atasnya ada daftar nama duel Garage Meeting hari ini. Dia telah menerima daftar ini kemarin. Ada total tujuh duel, dan yang paling menarik baginya adalah yang terakhir. Zhou Chengkun, Luan. Karena dia bertanggung jawab atas logistik dan telah melihat perseteruan antara Zhou Chengkun dan Luan dengan matanya sendiri, dia memiliki pemahaman yang kasar tentang perseteruan di antara keduanya. Konon duel ini diprakarsai oleh Luan. Zhou Chengkun tidak tahu bahwa Luan adalah seorang jenius dengan lima pilar cahaya, tetapi dia mengetahuinya. Namun, meskipun Zhou Chengkun hanya memiliki tiga pilar cahaya, sumber keuangan keluarganya cukup untuk menutupi perbedaan antara keduanya dan bahkan memberinya keuntungan. Ini adalah pertandingan yang sangat menarik. Dengan daftar di tangan, dia tidak bisa memutuskan urutan berdasarkan kesukaannya. Dia hanya bisa berteriak, kelompok pertama, Wang Yang, Wu Cheng Suang. Begitu dia selesai berbicara, seluruh tempat bersorak lagi. Diiringi sorakan, dua sosok melompat turun dari tribun di kedua sisi dan langsung mendarat di tengah lapangan. Siapa yang kamu pertaruhkan untuk pertandingan ini? Li Dong Shi bertanya pada Gao Da San dengan gugup. Saya bertaruh pada Wu Cheng Suang. Gao Da San dengan cepat berkata, saya mendengar bahwa dia memiliki elemen logam dari energi asal surga, yang sangat efektif melawan elemen kayu Wang Yang. Bagaimana denganmu? Siapa yang kamu pertaruhkan? Saya juga bertaruh pada Wu Cheng Suang. Li Dong Shi sangat gembira dan berkata, sepertinya ini adalah win-win untuk Wu Cheng Suang. Luan duduk di sebelah mereka berdua. Setelah mendengar percakapan mereka, dia merasa bingung dan bertanya, apa yang kalian berdua lakukan? Pertaruhan. Gao Da San dengan cepat menoleh ke Luan dan berkata, kamu tidak tahu. Pertaruhan. Luan mengerutkan kening dan bertanya, apakah Akademi mengizinkannya? Ya, dibuka oleh Akademi. Gao Da San berkata, awalnya, taruhan hanyalah hobi pribadi para siswa, tetapi karena deposit, banyak hal terjadi. Mulai tahun ini dan seterusnya, Akademi akan bertanggung jawab atas hal itu. Dengan cara ini, tidak ada yang bisa menipu. Ada hal seperti itu. Luan menatap kosong sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Dia tidak berharap Akademi mengizinkan perjudian ada. Sepertinya mereka benar-benar memperlakukan Akademi sebagai masyarakat. Bagaimana denganmu? Apakah Anda tidak akan bertaruh? Melihat Luan terdiam, Li Dong Shi dengan cepat bertanya, saya mendengar bahwa Anda telah menghasilkan banyak uang di Serikat Pemburu. Anda dapat mencobanya. Paling-paling, Anda dapat bertaruh lebih sedikit. Anda tidak akan merasa buruk. Bahkan jika kamu kalah. Setelah mendengar ini, Luan sedikit mengernyit. Dia berpikir sejenak dan mengeluarkan dompetnya. Setelah membeli bahan untuk membuat pil penambah konstitusi, dia tidak punya banyak uang lagi. Melihat beberapa koin tembaga di dompetnya, Luan tersenyum pahit. Dia memang miskin sekarang, dan ini adalah kesempatan bagus untuk menghasilkan uang. Memikirkan hal ini, Luan menuangkan beberapa koin tembaga terakhir di dompetnya ke tangannya dan menyerahkannya kepada Gao Dasan. Dia berkata, Saya hanya punya beberapa yang tersisa. Bantu saya bertaruh pada putaran terakhir. Saya akan menang. Apa? Gao Dasan dan Li Dong Shi menatap Luan dengan tatapan kosong. Ekspresi mereka seolah-olah mereka sedang melihat orang idiot. Apa yang salah? Luan tidak bisa menahan perasaan terdiam saat melihat sorot mata mereka. Dia bertanya, Tidakkah menurutmu aku akan menang? Bukannya kami tidak berpikir kamu akan menang? Gao Dasan kembali sadar dan berkata dengan malu, Apakah kamu tahu apa peluangmu? Berapa harganya? Luan bertanya dengan rasa ingin tahu. 300. Gao Dasan mengertakan gigi dan berkata dengan suara rendah, 300 yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak ada yang bertaruh pada Anda untuk menang. Mereka semua bertaruh pada Anda untuk kalah. Luan tercengang saat mendengar ini. Dia menggelengkan kepalanya dan tertawa. Benar saja, tidak ada yang optimis tentang dia. Namun, dia tidak marah. Jika dia orang lain, mereka mungkin juga tidak akan bertaruh padanya. Kakak Gao, Kakak Li, apakah kamu ingin memenangkan uang? Luan memandang keduanya dan bertanya. Gao Dasan dan Li Dongxi melihat ekspresi santai Luan dan merasa aneh. Namun, Gao Dasan masih menganggup dan berkata, Ya, siapa yang tidak ingin memenangkan uang? Kalau begitu pertaruhkan semua uangmu padaku. Luan tersenyum dan berkata dengan lembut, Jika kamu percaya padaku. Begitu kata-kata ini keluar, keduanya saling memandang dan merasa canggung. Sejujurnya, mereka juga tidak menyangka Luan bisa menang melawan Zhou Chengkun. Siapakah Zhou Chengkun? Dia adalah tuan muda dari kamar dagang-dagang Starfire. Sumber daya material dan keuangannya adalah salah satu yang terbaik di Starfire City. Bagaimana bisa anak malang dibandingkan dengan seluruh kamar dagang Starfire? Namun, ketika keduanya melihat ekspresi tenang Luan, mereka tidak tahu mengapa, tetapi mereka sebenarnya lebih percaya pada Luan. Berengsek, Gao Dasan tiba-tiba mengutuk dan berkata, Jika kamu kalah, kamu kalah. Kakak Lu, aku, Gao Dasan, akan mempercayaimu hari ini. Li Dong Shi tercengang saat melihat pilihan Gao Dasan. Dia ragu-ragu dan menarik nafas dalam-dalam sebelum berkata dengan susah payah, Kalau begitu aku. Aku akan mempertaruhkan semua uangku untukmu juga. Ketika Luan mendengar ini, dia melihat ekspresi keduanya dan tidak bisa menahan senyum dan berkata, Jangan khawatir, aku tidak akan mengecewakanmu. Sementara ketiganya berbicara, orang pertama untuk pertempuran sudah siap. Di bawah komando Jiang Gang, keduanya langsung bersatu di arena. Salah satunya adalah atribut logam dan yang lainnya adalah atribut kayu. Ini juga membuka mata Luan. Dia belum pernah melihat orang menggunakan kekuatan Yuan Surgawi atribut logam sebelumnya. Benar saja, seperti yang dikatakan Gao Dasan, sepertinya ada elemen yang saling berlawanan. Setelah hanya selusin gerakan, uang yang dari elemen kayu berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Dia dipukul mundur oleh Wu Cheng Suang, seolah-olah hasil pertempuran sudah diputuskan. Namun, Luan tidak tahu kenapa, tapi dia merasa ada yang tidak beres. Orang dalam kabut hitam telah mengajarinya bahwa meskipun benar bahwa lima elemen saling menguatkan dan menahan, itu tidak mutlak. Terutama kekuatan Yuan Surgawi. Lima elemen saling memperkuat dan menahan, tapi itu tidak penting karena kelima elemen semuanya berasal dari kekuatan Yuan Surgawi. Dalam situasi di mana kekuatannya sama, itu bergantung pada bentuk kekuatan Yuan Surgawi dan teknik Surgawi. Dalam keadaan tertentu, penekanan atribut dapat sepenuhnya dialihkan. Menurut Gaudasan, tantangan ini sepertinya diperakarsai oleh Wang Yang. Mungkinkah orang ini dikalahkan dengan mudah? Seperti yang dipikirkan Luan, pertarungan antara keduanya di arena berakhir. Setelah satu gerakan, mereka berpisah, menyebabkan penonton berseru. Ia memenangkan, dia akan menang. Gaudasan sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, sepertinya ronde pertama sudah di tangan. Ya, ya, Li Dongxi juga sangat bersemangat, mencengkeram bajunya rat-rat. Namun, pada saat ini, Luan tiba-tiba mengerutkan kening. Fenomena aneh tiba-tiba muncul di arena. Tangan Wang yang tiba-tiba terkatup, diikuti dengan teriakan keras. Tiba-tiba, tanah di depannya berguncang, dan dalam beberapa napas pendek, patung Buddha ungu yang lebih tinggi dari manusia muncul. Fenomena aneh ini langsung menarik perhatian semua orang yang hadir. Apakah itu Wang yang atau Wu Cheng Suang? Mereka berdua adalah ahli surgawi tingkat 9. Pertarungan antara mereka berdua mewakili level tertinggi akademi. Jelas bahwa Wu Cheng Suang tidak tahu bahwa Wang yang memiliki trik ini di lengan bajunya. Dia panik saat melihat patung Buddha berwarna ungu. Namun, dia bukan seseorang yang bisa dianggap enteng. Dia tiba-tiba berteriak, dan perisai emas muncul di depannya. Tidak hanya itu, Wu Cheng Suang juga memegang tombak emas di tangan kanannya. Melihat patung Buddha ungu itu, dia meraung dan bergegas ke arahnya. Ah! Dalam proses bergegas maju, wajah Wu Cheng Suang menjadi semakin ganas. Auranya telah menumpuk hingga batasnya, dan Wang yang tidak mau kalah. Dengan raungan, dia membanting tangannya ke patung Buddha ungu di depannya. Gemuruh! Saat Wu Cheng Suang hendak mencapai patung Buddha, patung Buddha mengeluarkan suara yang menusuk telinga. Setelah itu, persendiannya mulai retak, dan benar-benar bergerak. Mata Wu Cheng Suang terkejut, tetapi mereka memancarkan kilatan yang tidak menyenangkan. Dia bergegas maju tanpa mundur. Ketika dia sampai di patung Buddha ungu, dia mengangkat tombaknya dan menusuk. Suara mendesing. Tombak membawa cahaya kemasan saat langsung menuju dada patung Buddha ungu. Kecepatannya sangat cepat sehingga membuat orang bertanya-tanya apakah patung Buddha kayu itu bisa menahan serangan ini. Namun, hasilnya mengejutkan semua orang. Patung Buddha ungu ini, yang tampak berkarat dan berderit di mana-mana, benar-benar mengulurkan tangannya yang besar dan meraih tombaknya. Tiba-tiba, Wu Cheng Suang tidak bisa bergerak. 52. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba menyebabkan semua siswa berteriak ketakutan. Tombak emas yang tampaknya kuat itu sebenarnya dicengkram oleh patung Buddha berwarna ungu. Tidak hanya itu, tidak peduli berapa banyak kekuatan yang diberikan Wu Cheng Suang, tombak emas itu tidak bergerak sama sekali. Dia tidak dapat menariknya dari tangan patung Buddha. Di kejauhan, Jiang Gang, yang bertanggung jawab atas pertemuan dendam ini, juga tercengang. Dia sedikit menganggup dan bergumam pada dirinya sendiri, teknik surga tingkat kedua ini, tiga Buddha bermahkota, harus menjadi teknik surga yang hanya muncul di tingkat ke sembilan dari pagoda pelatihan. Saya tidak berharap Wang yang mempelajarinya. Dia memang bibit yang baik. Pada waktunya, saya khawatir dia akan menjadi ahli lain di Meteor Trail City. Meskipun Jiang Gang berpikir demikian, semua siswa di sekitarnya meratap. Kebanyakan dari mereka bertaruh pada kemenangan Wu Cheng Suang. Beberapa bahkan mulai bersorak untuk Wu Cheng Suang. Sayangnya, mereka tidak tahu tekanan yang dialami Wu Cheng Suang saat ini. Brengsek, wajah Wu Cheng Suang menyeramkan. Dia berusaha mati-matian untuk menarik kembali tombak itu tetapi patung Buddha itu tidak bergeming. Tombaknya sama. Di saat putus asa, dia mengangkat perisainya dan dengan ganas membantingnya ke lengan patung Buddha. Bang! Perisai emas bertabrakan dengan lengan patung Buddha. Seketika, patung Buddha itu bergerak dan terlihat penyok di lengannya. Ini membuat Wu Cheng Suang sangat gembira. Menurutnya, tidak peduli bagaimana atribut kayu berubah, itu tetaplah atribut kayu. Itu tidak bisa mengalahkan atribut logamnya. Namun, sebelum dia sempat bergembira, tiba-tiba dia melihat sebuah bayangan menekannya. Dia dengan cepat menoleh dan melihat lengan besar patung Buddha ungu itu mengepal dan menghantam wajahnya. Seketika, wajah Wu Cheng Suang dipenuhi dengan kengerian. Terburu-buru, dia hanya bisa menggunakan perisainya untuk memblokir. Tiba-tiba, tinju besar dan perisai emas bertabrakan dengan ganas. Bang! Wajah Wu Cheng Suang menjadi pucat. Dia yang memegang perisai dengan paksa didorong mundur dua kaki. Jika bukan karena tombak di tangannya, dia akan terdorong mundur oleh pukulan ini. Kekuatan yang luar biasa. Wu Cheng Suang tidak bisa menerimanya. Bagaimana atribut kayu bisa meledak dengan kekuatan yang begitu kuat. Namun, pukulan berikutnya dari patung Buddha ungu menariknya kembali dari fantasinya kekenyataan. Pukulan lain mendarat di perisai. Perisai emas bergetar dan lengan Wu Cheng Suang langsung mati rasa. Tidak hanya itu, dia tidak bisa menahan pukulan ini. Tubuhnya dikirim terbang. Wuss! Tubuh Wu Cheng Suang terbang di udara membentuk busur sebelum mendarat di tanah. Dia berdiri dengan canggung dan melihat patung Buddha berwarna ungu di kejauhan. Tombak emasnya masih berada di tangan musuh. Patung Buddha ungu melambaikan tangannya, dan tombak emas terlempar ke samping. Itu berputar beberapa kali di udara sebelum menusuk ke tanah. Dicuri senjatanya adalah penghinaan besar tidak peduli kapan. Semua orang berseru kaget, dan wajah Wu Cheng Suang menjadi jelek. Namun, Wang yang tidak memberi Wu Cheng Suang kesempatan untuk berpikir atau melakukan serangan balik. Setelah membuang senjatanya, dia langsung berlari menuju Wu Cheng Suang. Patung Buddha ungu melakukan hal yang sama, berlari di depan Wang Yang. Suara langkah kaki mereka bergema di udara. Melihat laki-laki dan sang Buddha bergegas menuju Wu Cheng Suang, semua siswa mau tidak mau menelan ludah dan berkeringat untuk Wu Cheng Suang. Wu Cheng Suang panik ketika dia melihat pihak lain menyerangnya, terutama ketika patung Buddha ungu itu setengahnya lebih tinggi darinya. Itu memberi kesan gunung tai menekannya. Karena tergesa-gesa, dia hanya bisa mengangkat perisai di tangannya untuk memblokir pukulan masuk. Ding! Bang! Tubuh Wu Cheng Suang dikirim terbang lagi. Meskipun dia menggunakan tangannya untuk memblokir, dia masih tidak dapat memblokir pukulan patung Buddha ungu itu. Teknik surga kelas dua bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh teknik surga kelas satu. Jiang Gang melihat pertempuran yang hampir sepihak dan tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dan berkata, tantangan Wang yang ini memang telah dipersiapkan sebelumnya. Dengan Buddha tiga kepala ini, saya khawatir kekuatannya dapat diperingkat dalam sepuluh besar akademi. Sebelum dia selesai berbicara, Wu Cheng Suang dikirim terbang oleh pukulan patung Buddha ungu itu. Kali ini, tubuhnya terhempas ke tepi arena dan bahkan meretakkan dinding. Kemudian, dia berbaring di tanah, tidak bisa bergerak. Jiang Gang mengerutkan kening dan dengan cepat datang ke sisi Wu Cheng Suang. Ketika Wang yang melihat gurunya telah datang, dia berhenti dan tidak melanjutkan pertarungan. Jiang Gang merasakan denyut nadi Wu Cheng Suang dan menghela nafas lega ketika dia menemukan bahwa dia hanya pingsan. Dia berdiri dan menatap Wang Yang. Mengumpulkan kekuatan Heaven's Essence di tenggorokannya, dia berteriak dengan suara yang terdengar di seluruh arena, Wang Yang menang. Tiba-tiba, seluruh arena bersorak-sorai. Mereka yang bertaruh pada kemenangan Wang Yang sangat bersemangat. Kali ini, mereka mendapat untung besar. Sebaliknya, mereka yang bertaruh pada Wu Cheng Suang sangat kecewa. Beberapa dari mereka bahkan mengumpat dengan keras, dan sangat tidak enak didengar. Di samping Luan, Gaudasan dan Li Dongxi keduanya duduk seolah-olah mereka telah kehilangan jiwa mereka. Luan melihat pemandangan ini dan hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Namun, pertemuan dendam baru saja dimulai. Pertempuran berikutnya masih sangat panjang. Setelah Wu Cheng Suang dibawa keluar dari arena, pertempuran berikutnya segera dimulai tanpa penundaan. Persis seperti itu, Luan menyaksikan satu demi satu pertempuran dari tribun penonton. Berbeda dengan siswa bersemangat lainnya, perhatian penuh Luan selalu tertuju pada pertempuran antara kedua belah pihak. Ini karena orang dalam kabut hitam mengatakan bahwa seorang ahli sejati keluar dari satu pertempuran demi pertempuran. Pertempuran tidak dilakukan secara pribadi. Kadang-kadang, seseorang dengan serius mengamati pertempuran dan membayangkan bahwa salah satu pesertanya. Cara mematahkan gerakan dua orang juga merupakan bagian dari pertempuran yang sebenarnya. Oleh karena itu, terutama di area mahasiswa baru, semua orang hadir untuk menyaksikan keseruan tersebut. Hanya ekspresinya yang sangat bermartabat. Tapi tidak ada yang peduli dengan pikirannya. Semua orang tertarik dengan pertempuran itu. Pada saat ini, sesosok tiba-tiba berjalan di depannya. Luan terkejut. Setelah melihat bayangan di bawah kakinya, dia menoleh dan terkejut lagi. Karena orang yang datang tidak lain adalah bos dari grup riset dan perburuan, Kong Yan. Kakak Yan, Luan tidak pulih dari keterkejutannya. Dia dengan cepat bangkit dan berkata, Mengapa kamu di sini? Tidak bisakah aku berada di sini? Kong Yan mengangkat alisnya dan berkata dengan bibir merahnya sedikit bergerak. Tindakan ini membuat jantung anak laki-laki di sekitarnya berdetak lebih kencang. Tentu saja tidak. Luan menggaruk kepalanya dengan canggung dan berkata, Silakan duduk. Pada saat ini, Gaudasan, yang berada di samping Luan, dengan cepat bangkit dan memberi tempat duduk kepada Kong Yan. Kong Yan duduk di samping Luan, membuat tempat ini langsung menjadi fokus semua mahasiswa baru. Kong Yan berpakaian lebih konservatif hari ini. Tentu saja, ini hanya dibandingkan dengan hari-hari biasa. Dia mengenakan atasan ketat, menyeret dadanya yang mengjulang tinggi dan memperlihatkan sedikit belahan dada. Tubuh bagian bawahnya juga mengenakan atasan ketat, benar-benar memperlihatkan dua garis lurus dari kakinya yang panjang. Sosok yang begitu panas dan tinggi langsung menyulut para mahasiswa baru yang masih basah di belakang telinga ini. Bahkan Luan sedikit tersipu, meskipun dia akan seperti ini setiap kali dia melihat Kong Yan. Di depan, Zhou Chengkun melihat bahwa Luan benar-benar memiliki wanita cantik yang menemaninya. Hatinya tiba-tiba menyulut api kecemburuan. Tetapi berpikir bahwa dia akan segera dapat mengalahkannya, dia merasa lega. Dia mencibir dan memutar kepalanya ke belakang. Saya mendengar bahwa Anda juga memiliki pertempuran hari ini. Kong Yan melihat pertempuran dengan bosan dan bertanya. Ya, Luan agak tertahan, berkata, Aku tidak tahu kenapa, tapi ini belum giliranku. Aku dengar lawanmu adalah Zhou Chengkun. Latar belakang seperti apa yang dia miliki, kamu seharusnya sangat jelas tentang itu kan? Kong Yan menoleh dan menatap Luan dengan matanya yang indah. Ya, Luan mengangguk, sedikit mengernyit dan berkata, Itu juga karena ini, itu sebabnya aku harus menyelesaikannya di sini. Menggunakan kekuatan akademi untuk menekan perdagangan Starfire. Kamu cukup pintar. Kong Yan tersenyum dan berkata, Kali ini tidak peduli siapa yang menang atau kalah, Zhou Chengkun tidak lagi menemukan masalah denganmu. Luan tersenyum, tapi tidak mengatakan apapun. Mereka berdua duduk seperti ini, menyaksikan pertempuran bersama. Kong Yan tidak mengatakan apa-apa, hanya duduk di samping Luan, seolah dia datang ke sini hanya untuk duduk. Duel demi duel berakhir, pagi berlalu dengan cepat. Saat semua orang akan lelah menonton, Jiang Gang sekali lagi berjalan ke tengah arena, melihat daftar nama di tangannya. Akhirnya, giliran kelompok ini, Jiang Gang melihat daftar nama, bibirnya membentuk senyuman. Kemudian dia menoleh untuk melihat area mahasiswa baru, seolah-olah dia sedang mencari seseorang. Duel terakhir, Jiang Gang tiba-tiba berteriak, Zhou Chengkun, Luan. Ketika kata-kata ini keluar, seluruh arena bersorak-sorai. Terutama di area mahasiswa baru, ini adalah pertarungan pertama di tahun pertama mereka. Diiringi sorakan dan teriakan, Zhou Chengkun perlahan berdiri, dikelilingi oleh orang-orang di sekitarnya. Dia berbalik dan menatap Luan yang masih duduk di kursi. Berat, datang dan mati. Zhou Chengkun menunjuk ke arah Luan dan berkata dengan kejam. 53. Sorakan berlanjut, dan orang-orang di sekitar terus berteriak, membuat suasana semakin intens. Zhou Chengkun menatap wajah tenang Luan dan mencibir. Dia berpikir dalam hati, mari kita lihat berapa lama kamu bisa mempertahankan tindakan ini. Dia berhenti menatapnya, berbalik, dan melompat turun dari platform tinggi. Jadi, kamu sudah diatur untuk pertandingan terakhir. Kong Yan menoleh untuk melihat Luan dan berkata sambil tersenyum, sepertinya pertempuranmu akan menjadi yang terakhir. Luan tersenyum pahit, dia tidak ingin tampil dalam pertandingan yang begitu mencolok, tapi dia hanya bisa berdiri perlahan. Kakak Lu, hati-hati, Gao Dasan memandang Luan dan berkata dengan gugup, jika situasinya tidak benar, cepatlah mengaku kalah. Zhou Chengkun itu bukan orang yang baik. Jika dia mencoba membunuhmu, kamu akan kehilangan lebih dari yang kamu dapatkan. Luan memandang Gao Dasan dan berkata sambil tersenyum, oke, saya tahu apa yang saya lakukan. Setelah itu, Luan bergerak meninggalkan arena. Namun, saat dia melangkah maju, dia tiba-tiba berhenti dan berdiri tepat di depan Kong Yan. Kali ini, Kong Yan yang terkejut. Dia mengangkat matanya yang indah dan menatap Luan, wajahnya yang cantik penuh keraguan. Aku akan memberimu hadiah, Luan berkata dengan lembut. Tanpa menunggu Kong Yan berbicara, dia melangkah pergi, meninggalkan Kong Yan menatap Luan dengan bingung. Omong kosong apa yang kamu bicarakan. Kong Yan bingung. Dia tidak bisa membantu tetapi bergumam dan menggelengkan kepalanya. Dia berpikir sendiri, otak anak ini pasti rusak. Luan duduk di belakang, jadi dia harus berjalan melalui lorong yang panjang untuk mencapai ujung peron. Sepanjang jalan, semua mahasiswa baru memandangnya dengan Sadenfrude, seolah-olah mereka sedang memandangi orang bodoh. Orang seperti ini sebenarnya punya wajah untuk mengeluarkan tantangan. Sungguh lelucon. Siapa bilang tidak, beberapa orang hanya suka pamer. Mungkin dia suka menjadi pusat perhatian. Tapi jangan biarkan dia menjadi pusat perhatian dan dipukuli sampai dia tidak bisa bangun dari tempat tidur selama beberapa bulan. Itu akan menjadi lelucon terbesar. Hahaha, ku dengar dia bahkan belum melepaskan Heaven Origin Force-nya. Berhentilah membicarakannya. Apakah kamu lupa bagaimana dia ketika pertama kali datang ke Akademi? Memikirkan tampang malang itu saja sudah membuatku muak. Petik 2, petik 2. Ekspresi Luan tidak berubah sedikitpun meski ada obrolan yang tak henti-hentinya di sekelilingnya. Dia sudah terbiasa mendengar kata-kata ini, dan dia pernah mendengar kata-kata yang lebih buruk dari ini. Lihat dia, dia tidak akan marah apapun yang kita katakan padanya. Hahaha. Pada saat ini, Luan tiba-tiba berhenti, menyebabkan orang-orang di sekitarnya tercengang. Kemudian, Luan perlahan menoleh dan menatap pria yang baru saja berbicara. Tatapannya tenang, tanpa riak sedikitpun. Kau akan meminta maaf padaku. Luan berkata dengan tenang. Tatapannya yang merendahkan membuat pria itu merasakan tekanan yang tidak bisa dijelaskan. Percayalah kepadaku. Setelah berbicara, Luan tidak tinggal lebih lama lagi dan langsung berjalan ke tepi tribun penonton. Celepuk. Luan melompat turun dari tribun penonton dan mendarat dengan mantap dengan satu tangan di tanah, menimbulkan kepulan debu. Setelah itu, dia berdiri dan berjalan menuju Zhou Chengkun yang sudah berdiri di tengah lapangan. Saat Luan berdiri di tengah lapangan, Jianggang melirik Luan. Dia tidak bisa merasakan sedikitpun kegugupan dari anak ini. Ini bukan lagi suatu tindakan, tetapi manifestasi dari keyakinan mutlak pada kekuatannya sendiri. Sepertinya Zhou Chengkun ini akan menderita. Aku tidak akan mengatakan omong kosong lagi. Jianggang memandang mereka berdua dan berkata dengan keras, selama kamu tidak membunuh siapapun, hasil pertempuran akan berakhir ketika kamu tidak dapat bertarung atau menyerah. Apakah kamu mengerti? Dipahami. Zhou Chengkun memandang Luan dengan mengejek dan berkata dengan galak, selama kamu tidak membunuh siapapun, aku mengerti. Luan memandangi ekspresi ganas Zhou Chengkun dan tidak mengatakan apa-apa, hanya menganggupkan kepalanya. Jianggang memandang mereka berdua lagi, mengangkat tangannya dan berteriak, pertempuran dimulai. Setelah berbicara, Jianggang segera pergi, hanya menyisakan Zhou Chengkun dan Luan di tengah lapangan. Saat Jianggang selesai berbicara, Zhou Chengkun sudah bergegas keluar. Dalam setengah bulan sejak masuk sekolah, dia telah memahami kekuatan asal surga sejak hari pertama mengajar. Selain itu, setelah meminum tiga pil penambah konstitusi, dia telah lama berkultivasi di menara tempering tubuh. Dia telah berusaha keras. Hanya dalam setengah bulan, dia tidak hanya berhasil memasuki alam surga tingkat pertama, tetapi dia juga telah mencapai puncak dan menyentuh penghalang surga tingkat kedua. Dengan hasil seperti itu, dia pasti salah satu yang terbaik di antara siswa baru. Bahkan Putri Tuan Kota tidak berkembang secepat dia. Sebaliknya, setiap kali dia berada di bodi tempering tower, dia tidak melihat sosok Luan. Yang lain juga memberitahunya bahwa Luan tidak ada di sana selama setengah bulan. Kalau begitu, kemampuan apa yang bisa dimiliki pihak lain? Menurutnya, itu akan menjadi penghinaan bagi Luan jika dia bisa menahan satu gerakan. Selama proses bergegas ke depan, tangan kirinya ditangguhkan di udara, dan ketika dia akhirnya tiba di depan Luan, sebuah bola api muncul. Nyala api menutupi kedua tinjunya. Dia melompat tinggi dan meninju dari langit ke arah kepala Luan. Bang! Pukulan itu mengenai Luan, tapi bukan mengenai wajah Luan, melainkan telapak tangan Luan. Zhou Chengkun kaget karena dia melihat Luan mengulurkan tangannya dan meraih tinjunya, mengabaikan nyala api. Yang lebih mengejutkannya adalah pukulannya, yang penuh kekuatan, diblokir begitu saja. Tubuh lawannya bahkan tidak bergoyang. Melihat Luan yang tanpa ekspresi, wajah Zhou Chengkun membeku. Dia tidak percaya dan meninju lagi dengan kepalan tangan kirinya. Api ditinjunya bersiul di udara dan langsung menuju wajah Luan. Bang! Tanpa kecuali, tinju kiri Zhou Chengkun diblokir lagi. Pada saat ini, seluruh penonton berseru. Ini adalah pertaruhan yang menurut semua orang paling kecil kemungkinannya untuk gagal. Mungkinkah benar-benar akan ada kecelakaan? Zhou Chengkun menatap Luan dengan mata terbuka lebar, tetapi mata Luan setenang sumur kuno, seolah dia tidak terkejut sama sekali. Dengan panik, Zhou Chengkun buru-buru mencoba menarik tinjunya. Namun, dia terkejut menemukan bahwa tidak peduli seberapa keras dia berusaha, tangan Luan seperti tang besi yang memegang tinjunya erat-erat, membuatnya tidak bisa bergerak. Berengsek, Zhou Chengkun menghentakkan kakinya ke tanah dan bersandar dengan seluruh kekuatannya. Dia mengutup dengan cemas, lepaskan aku. Kali ini, Luan benar-benar mendengarkannya dan melepaskan tangannya. Zhou Chengkun, yang tidak bereaksi tepat waktu, langsung kehilangan keseimbangan. Dia dengan cepat mundur beberapa langkah, tetapi dia masih kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah. Kali ini, penonton kembali berseru, diikuti dengan diskusi. Zhou Chengkun mendengar ejekan dan kutukan. Apa-apaan, F asterisk cek, dia bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Dia membuat saya menghitung uang saya. Dia tuan muda dari Starvirate Red Union. Dia bahkan tidak bisa mengalahkan bocah malang. Sungguh sia-sia, uangku hilang begitu saja. Petik dua petik dua. Zhou Chengkun jatuh ke tanah. Wajahnya menjadi merah dan putih saat dia mendengarkan hinaan yang tak ada habisnya. Dia sangat marah sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Luan, yang berdiri di kejauhan, memandangnya. Wajahnya yang tanpa ekspresi akhirnya bergerak. Apakah kamu sangat marah? Luan memandang Zhou Chengkun dan berkata dengan tenang, bahkan tidak bisa menerima penghinaan kecil ini. Zhou Chengkun gemetar saat mendengar ini. Dia melompat dari tanah dan menatap Luan dengan kejam, seolah keadaannya saat ini disebabkan oleh Luan. Kamu mungkin lawan pertamaku yang mengubah nasibku. Luan mengabaikan tatapan pihak lain dan berkata dengan lembut, tapi sudah waktunya untuk mengakhirinya. Dengan itu, Luan bergerak. Sosoknya seperti embusan angin. Zhou Chengkun hanya merasakan keburaman di depan matanya. Embusan angin bertiup di wajahnya, dan detik berikutnya, Luan sudah muncul di depannya. Melihat Luan yang seperti hantu, Zhou Chengkun terkejut. Dia berteriak dan buru-buru meninju Luan. Namun, begitu dia meninju ke udara, dia menemukan bahwa Luan semakin jauh darinya. Rasa sakit yang tajam di dantiannya dan pemandangan dirinya yang terus-menerus mundur memberitahunya bahwa dia telah ditendang. Setelah jatuh ke tanah dan berguling dua kali, dia akhirnya tidak tahan lagi dan pingsan. Pada saat ini, penonton yang baru saja terdiam sesaat, kembali melontarkan hinaan yang mengejutkan. Ia memenangkan. Dia benar-benar menang. Saat Gao Dasan melihat pemandangan ini, dia berteriak dan melompat dari tempat duduknya. Dia meraih bahu Li Dong Shi dan berteriak, kakak Lu benar-benar menang. Iya, Li Dong Shi juga sangat bersemangat hingga wajahnya memerah. Dia berkata dengan lantang, kami menghasilkan banyak uang. 300 kali lipat, itu peluang 300 kali lipat. Di kursinya, Kong Yan, yang telah melihat pemuda di lapangan sambil tersenyum, tersenyum lebih cerah. Dia sama sekali tidak terkejut dengan hasil ini, karena dia sudah tahu betapa kuatnya pemuda ini 10 hari yang lalu. Di lapangan, Jiang Gang bahkan tidak melihat ke arah Zhou Chengkun. Dia langsung mendarat di samping Luan. Setelah memandang Luan dengan apresiasi, dia mengumumkan dengan lantang, pemenangnya adalah Luan. Tiba-tiba, penonton bersorak-sorai. Masih banyak orang yang bertepuk tangan untuk Luan, dan kebanyakan dari mereka adalah anak-anak dari keluarga miskin. Kemudian, Jiang Gang berdehem dan melanjutkan, pertempuran terakhir telah berakhir. Saya umumkan bahwa dendam bulan ini akan berakhir di sini. Tunggu. Sebuah suara tiba-tiba datang dari samping dan memotongnya. Jiang Gang tertegun. Dia menoleh untuk melihat Luan dengan cemberut dan bertanya, ada apa? Luan tidak menjawab. Sebaliknya, dia berbalik untuk melihat ke satu sisi dudukan. Di depan tribun, seorang pria menatapnya dengan seringai. Melihat Luan tiba-tiba menatapnya, pria itu tertegun. Wang Zhenggang, tidak siap? Luan menggunakan Fate Wheel untuk memperkuat suaranya. Suaranya langsung menyebar ke seluruh Grudge Field. Semua orang tercengang. Dia berteriak, apakah kamu berani bertarung denganku? 54. Begitu dia mengatakan itu, semua orang tercengang. Ekspresi mereka berubah dari kebingungan menjadi keheranan, dan akhirnya menjadi ngeri. Suara penonton menjadi semakin lembut, sampai orang bisa mendengar pin drop. Tantang Wang Zhenggang Tantang tiga teratas di akademi, bos persatuan pemburu, Wang Zhenggang. Semua orang tidak bisa membantu, tetapi terkesiap saat mereka menatap mahasiswa baru di arena. Kemudian, mereka segera mencari sosok Wang Zhenggang. Sosok Wang Zhenggang terlalu mencolok. Segera, semua orang menyadari bahwa dia berdiri di depan area senior. Seperti mereka, dia melihat mahasiswa baru yang tidak tahu apakah mereka hidup atau mati. Namun, tidak ada rasa takut di wajahnya. Hanya matanya yang dipenuhi dengan penghinaan dan senyum dingin. Apa yang dia lakukan? Di area mahasiswa baru, gaudasan sangat cemas hingga menginjak kakinya. Dia merasa tidak nyaman seperti semut di wajan panas. Dia berkata dengan lantang, sudah cukup menyinggung Zhou Chengkun, tapi sekarang dia memprovokasi Wang Zhenggang. Apakah dia gila? Ya, apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia kuat hanya karena dia mengalahkan Zhou Chengkun? Li Dong Shi dan yang lainnya berdiri dan dengan cemas melihat sosok kecil di arena. Di belakang mereka, wajah Kong Yan memucat. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti apa yang akan diberikan, hadiah, yang disebutkan Luan padanya. Terlalu percaya diri, Kong Yan mengerutkan kening dan menggigit bibirnya. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia tidak terkalahkan? Kong Yan sangat jelas tentang kekuatan Wang Zhenggang. Ini karena mereka berdua telah memperebutkan kepemilikan binatang mistis lebih dari sekali. Wang Zhenggang bukan hanya makhluk ilahi tingkat sembilan yang sebenarnya, tetapi dia juga telah menguasai dua teknik surga tingkat dua. Ada kesenjangan besar antara teknik surga tingkat dua dan teknik surga tingkat satu. Baru saja, Wang yang mampu mengalahkan Wu Cheng Suang hanya dengan satu teknik surga tingkat dua. Seseorang yang menguasai dua teknik surga tingkat dua dapat melakukan apapun yang dia inginkan di akademi. Alis ramping Kong Yan terjalin erat saat dia menatap lekat-lekat pria yang berdiri diam di tengah lapangan. Hatinya dipenuhi dengan kecemasan dan kekhawatiran yang tak terkatakan. Pada saat ini, sesosok perlahan muncul di samping Kong Yan dan yang lainnya. Semua orang menoleh dan menyadari bahwa Fuyu yang belum datang. Murid Fu, kamu akhirnya di sini. Gao Dasan sepertinya telah menemukan penyelamatnya. Dia sangat cemas sehingga dia tidak bisa berbicara dengan jelas. Dia melambaikan tangannya dan berkata, Lihatlah Luan di arena. Dia menantang Wang Zhenggang. Wang Zhenggang, Fuyu yang baru saja tiba mengerutkan kening saat mendengar kata-kata Gao Dasan. Siapa itu? Setelah dia selesai berbicara, dia menemukan ruang kosong dan duduk. Gao Dasan memandang Fuyu. Dia tiba-tiba merasa bahwa teman sekelas wanita yang luar biasa cantik ini bahkan lebih sulit untuk dipahami. Dia hanya bisa berbalik tanpa daya dan menatap Luan dengan ekspresi khawatir. Di lapangan, Jianggang, yang berdiri di samping Luan, mengerutkan kening saat menatap pemuda itu. Dia kemudian melihat ke seluruh lapangan di mana tidak ada yang pergi. Dia tahu bahwa kata-kata Luan telah didengar oleh semua orang. Bahkan jika dia ingin menghentikan mereka, dia tidak berdaya. Dia hanya bisa menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan lantang, Luan, Geraj Society bukanlah tempat biasa. Setiap kata yang Anda ucapkan akan diselidiki. Apakah Anda yakin ingin menantang Wang Zhenggang? Dalam pertemuan dendam, memang mungkin untuk mengatur pertempuran di tempat, tetapi harus yang lebih lemah menantang yang lebih kuat. Sebagai mahasiswa baru, Luan secara alami jauh lebih rendah dari Wang Zhenggang. Saya yakin, Luan tidak ragu. Dia menoleh untuk melihat Jianggang dan berkata dengan tenang. Mendengar ini, kerutan Jianggang semakin dalam. Dia memandang Luan dan menarik nafas dalam-dalam. Kemudian, dia menoleh untuk melihat Wang Zhenggang yang berdiri di tribun dan berkata dengan lantang, Wang Zhenggang, apakah kamu menerima tantangannya? Suaranya menyebar jauh dan luas. Tiba-tiba, mata semua orang tertuju pada Wang Zhenggang. Wang Zhenggang berdiri di tepi dengan tangan bersilang. Dia menatap Luan dengan merendahkan. Seringai di bibirnya menjadi semakin jelas. Mengapa tidak? Wang Zhenggang mencibir. Jika seseorang ingin mati, aku dengan senang hati menurutinya. Setelah dia selesai berbicara, dia melompat di depan mata semua orang. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya meletus dengan semburan cahaya merah menyala. Dia menembak ke lapangan seperti bola meriam dan mendarat tidak jauh di depan Jianggang, menendang awan debu yang sangat besar. Melihat Wang Zhenggang memasuki lapangan, seluruh lapangan bersorak gemuruh. Orang seperti apa Wang Zhenggang? Kekuatannya ada di tiga besar. Dia adalah bos dari serikat pemburu. Bawahannya banyak. Selain kekuatan keluarganya, setiap orang harus memberinya wajah. Pamornya di sekolah tentu saja sangat tinggi. Ditambah dengan pengalaman bertahun-tahun dalam berburu binatang aneh, dia kejam dan tanpa ampun. Pertarungan semacam ini paling berdarah tapi juga paling menarik untuk disaksikan. Semua orang secara alami menantikannya. Semua orang memandang Luan yang berdiri berhadapan dengan Wang Zhenggang di tengah lapangan. Perbedaan ketinggian di antara mereka berdua sebesar kepala. Dibandingkan dengan tubuh kuat dan kekar Wang Zhenggang, Luan tampak sangat rapuh. Melihat Wang Zhenggang memasuki lapangan, Jianggang meliriknya. Dia tidak menyukai watak Wang Zhenggang yang berapi-api, yang sangat tidak stabil. Tapi ini tidak bisa menjadi alasan favoritismenya. Setelah melirik Luan, dia berkata dengan keras, kalau begitu, biarkan kompetisi dimulai. Tunggu, Wang Zhenggang tiba-tiba menyelah. Semua orang tercengang, hanya untuk melihat wajahnya penuh ejekan. Dia mengangkat tangannya untuk menggerakkan pergelangan tangannya dan berkata, ini adalah pertemuan dendam, kami belum memasang taruhan. Jianggang terkejut, lalu mengerutkan kening. Memasang taruhan memang mungkin, tetapi jelas Wang Zhenggang akan menang. Namun tantangan yang diajukan oleh Luan, Wang Zhenggang memiliki kualifikasi untuk mengajukan persyaratan. Katakan, syarat apa? Jianggang memandang Wang Zhenggang dan bertanya dengan suara yang dalam. Kondisi. Wang Zhenggang tersenyum, menatap Luan dengan mata penuh perenungan. Dia berkata, aku belum memikirkannya, tapi nak, karena kamu berani mengajukan tantangan, apakah kamu sudah memikirkan taruhannya? Begitu kata-kata ini keluar, mata semua orang tiba-tiba tertuju pada Luan. Aku sudah memikirkannya. Luan tersenyum lembut, tidak memedulikan penghinaan Wang Zhenggang. Mengangkat dua jari, dia dengan ringan berkata, total dua taruhan. Pertama, kedepannya semua jalan resmi yang dikuasai keluarga Wang bisa digunakan oleh keluarga Kong tanpa syarat. Keluarga Wang tidak dapat secara pribadi menargetkan keluarga Kong. Begitu kata-kata ini keluar, tiba-tiba semua orang menghirup udara dingin, mata mereka penuh keheranan. Luan ini, apa yang dia bicarakan? Keluarga Kong, keluarga Kong yang mana? Penonton tidak mengerti, Jianggang juga tidak mengerti, tetapi Wang Zhenggang mengerti dengan sangat baik. Yang disebut keluarga Kong hanya bisa menjadi keluarga Kong tempat asal Kong Yan. Wajah Wang Zhenggang menjadi semakin suram. Dia tidak pernah berpikir bahwa anak laki-laki ini akan menantangnya hari ini untuk wanita yang disukainya. Bagaimana dengan yang kedua, suara Wang Zhenggang dingin, wajahnya suram seolah bisa meneteskan air. Dia mengertakkan giginya dan bertanya. Yang kedua bahkan lebih sederhana, yaitu, kamu harus tinggal sejauh mungkin dari sister Yan. Luan berkata sambil tersenyum. Kali ini, wajah Wang Zhenggang benar-benar membeku. Bukan hanya dia, suara itu menyebar jauh dan luas, dan otak semua orang berputar dengan liar. Bagaimanapun, mereka tahu bahwa pertempuran ini untuk seorang wanita. Sepertinya Luan ini juga jatuh cinta pada Kong Yan. Namun, dengan penampilan dan sosok Kong Yan, pria mana yang tidak mencintainya. Berapa banyak orang yang ingin mendapatkan Kong Yan. Namun, setelah Wang Zhenggang melancarkan serangannya, tidak ada yang berani bersaing dengannya. Meskipun kecantikan itu baik, hidup lebih penting. Di tribun, Fuyu sedikit mengernyit dan menatap Kong Yan di sampingnya dengan sedikit terkejut. Ketika dia melihat ekspresi kaget Kong Yan, dia tidak mengatakan apa-apa dan menatap pemuda di lapangan itu lagi. Bagaimana? Luan bertanya sambil tersenyum. Apakah kamu berani menerimanya? Wajah Wang Zhenggang bergetar saat mendengarnya, lalu dia tertawa terbahak-bahak. Tawanya menyebar ke seluruh Grudgefield, membuat jantung semua orang berdebar. Berani? Mengapa saya tidak berani? Setelah tertawa, Wang Zhenggang berteriak dengan marah seperti binatang buas yang marah, menunjuk ke arah Luan dan berkata dengan keras, Kamu mengajukan syarat yang begitu tinggi, tapi aku tidak tahu apa yang kamu miliki yang sepadan. Apakah kamu pikir hidup murahanmu adalah berharga? Ini sangat berharga? Melihat kemarahan Wang Zhenggang, Luan tidak cemas, tetapi tersenyum dan berkata dengan lembut, tapi aku tidak ingin memberikannya padamu. Apakah kamu bercanda? Wang Zhenggang mengerutkan kening, dan tiba-tiba ora menakutkan keluar dari tubuhnya. Api langsung menutupi seluruh lengannya, dan itu terlihat sangat menakutkan. Namun, ketika dia melihat Luan perlahan mengeluarkan dua benda dari tangannya, dia tiba-tiba menjadi tenang, dan bahkan nyala api pun berhenti. 55. Tiga benda di tangan Luan langsung menarik perhatian Wang Zhenggang. Namun, yang benar-benar menarik perhatian Wang Zhenggang bukanlah pil penambah konstitusi, tetapi inti kristal binatang buas yang aneh. Meskipun keluarga Wang tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Zhou, mereka pasti bukan orang yang akan tertarik dengan dua pil peningkat konstitusi. Namun, inti kristal binatang aneh itu tergeletak diam-diam di tangan Luan. Meski jaraknya 10 meter, Wang Zhenggang masih bisa merasakan udara dingin dan angin kencang darinya. Inti kristal binatang langka ini mengandung dua atribut, yaitu atribut angin dan atribut air. Meskipun dia sendiri adalah atribut api dan tidak terlalu membutuhkan kristal core ini, ayahnya di rumah sangat membutuhkan kristal core ini. Sebelumnya, ada berita tentang serigala salju dewasa di pinggiran pegunungan Gongsu. Keluarga Wang telah pergi memburunya beberapa kali, tetapi kelicikan dan kecepatan serigala salju membuat mereka kembali dengan tangan kosong. Jika dia memberikan serigala salju ini kepada ayahnya, ayahnya pasti akan menerobos ke tingkat kedua guru surgawi dalam satu gerakan, dan bahkan mungkin melangkah lebih jauh. Namun, ini dianggap sebagai rahasia keluarga. Wang Zhenggang menarik napas dalam-dalam dan secara bertahap menyembunyikan keinginannya. Dia menatap Luan dan mencibir. Nak, apakah menurutmu dua pil penambah konstitusi dan satu inti kristal sudah cukup? Apakah Anda tahu berapa banyak keluarga Kong membayar keluarga saya dalam setahun? Aku tidak tahu. Luan menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa panik, tapi apakah kamu yakin tidak ingin bertaruh? Setelah berbicara, Luan berpura-pura mengambilnya kembali. Ketika Wang Zhenggang melihat ini, ekspresinya berubah dan dia buru-buru berkata, Tunggu. Luan berhenti, tersenyum pada Wang Zhenggang, dan bertanya, Ada apa? Melihat wajah Luan yang tersenyum, kemarahan Wang Zhenggang terus meningkat di dalam hatinya. Namun, pertempuran ini hanyalah permainan anak-anak di matanya. Benda di tangan Luan juga diberikan kepadanya secara gratis. Dia hanya bisa menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan keras, Aku bisa menjanjikanmu, tetapi kamu harus menambahkan satu inti kristal lagi. Taruhannya selalu sama. Keuntungan keluarga Kong tidak bisa dibandingkan dengan apa yang Anda miliki. Satu lagi inti kristal adalah garis bawah saya. Luan mendengar ini dan sedikit mengernyit. Dia dengan hati-hati mengamati ekspresi dan postur Wang Zhenggang. Setelah dua nafas, dia tersenyum dan bertanya, Apakah kamu yakin satu inti kristal lagi sudah cukup? Mengonfirmasi. Wang Zhenggang berteriak dengan suara rendah. Bisakah kamu membuat keputusan untuk keluargamu? Luan sedikit khawatir dan bertanya lagi. Omong kosong. Wang Zhenggang kehilangan kesabaran atas pertanyaan Luan dan berteriak, Jika aku tidak bisa membuat keputusan, bukan? Luan sedikit mengernyit saat melihat ekspresi Wang Zhenggang. Dia kemudian menoleh ke Jianggang dan bertanya dengan hormat, Guru, bolehkah saya bertanya apakah Starfire Academy akan bersaksi untuk saya? Tentu saja. Jianggang terkejut ketika mendengar ini. Dia kemudian berkata dengan suara yang dalam, taruhan apapun yang dibuat selama pertemuan dendam harus dipenuhi. Jika tidak, itu akan melawan Starfire Academy. Mendengar ini, Luan tersenyum lega. Kemudian, dia tiba-tiba menoleh dan melihat ke area mahasiswa baru. Detik berikutnya, dia berteriak di bawah tatapan heran Jianggang dan Wang Zhenggang. Saudari Yan, bisakah kamu meminjamkanku inti kristal dari macan tutul api surgawi? Luan mengerahkan semua kekuatannya dan suaranya terdengar jauh ke telinga semua orang. Semua orang tersentak ketika mereka mendengar ini. Itu adalah inti kristal dari Celestial Flaming Leopard. Bagi para orang suci surgawi ini, itu adalah sesuatu yang mereka dambakan bahkan dalam mimpi mereka. Kong Yan juga tertegun. Kemudian, sedikit perjuangan muncul di matanya yang indah. Dia memang belum menggunakan inti kristal ini karena dia perlu menemukan apotekar untuk memperbaikinya sebelum dia bisa menggunakannya. Mendengar kata-kata Luan, dia juga tahu bahwa itu akan digunakan sebagai taruhan. Dan Luan tidak mungkin menang melawan Wang Zhenggang. Namun, Kong Yan mengingat apa yang terjadi sepuluh hari yang lalu di pegunungan Gongsu. Dia bahkan tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dia mengatupkan giginya dan alisnya menyatu. Tapi dia masih melambaikan tangannya dengan sekuat tenaga dan membuang inti kristal. Di bawah sinar matahari, inti kristal dari Celestial Flaming Leopard sangat menyelaukan. Inti kristal memancarkan cahaya merah dan menggambar busur indah di langit di atas bidang geraj, membawa pandangan semua orang ke lapangan. Pa! Luan dengan akurat menggenggam inti kristal di tangannya. Kemudian, dia menoleh untuk melihat Wang Zhenggang dan bertanya sambil tersenyum, bagaimana dengan yang ini? Wang Zhenggang menatap inti kristal di tangan Luan. Bahkan matanya mulai memerah. Ini adalah inti kristal yang direnggut bocah ini darinya. Ini adalah inti kristal yang paling dia butuhkan. Baiklah, Wang Zhenggang tidak ragu lagi. Dia melambaikan tangannya dan berteriak, Berat, aku akan bertaruh denganmu. Jika menang, keluarga Kong dapat menggunakan semua jalan di Meteor Trail City. Keluarga Wang saya tidak akan meminta setengah sen. Dan di masa depan, ketika saya melihat Kong Yan, saya akan mengambil jalan memutar. Jika Anda kalah, Anda harus memberi saya empat hal di tangan Anda. Seorang pria menepati janjinya. Luan tersenyum dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Kemudian, dia bahkan tidak menyimpan dua inti kristal dan dua pil penambah konstitusi. Sebaliknya, dia langsung melemparkannya ke Jianggang. Jianggang melihat ini dan melambaikan tangannya. Seketika, semuanya ada di tangannya. Melihat barang-barang di tangannya, jelas bahwa bocah ini telah memotong jalan keluarnya. Mungkinkah dia begitu percaya diri? Jianggang menoleh untuk melihat Luan. Meskipun dia mengetahui bakat Luan, dia tidak berpikir bahwa dia adalah tandingan Wang Zenggang. Sepertinya dia masih terlalu muda. Dia meletakkan barang-barang di tangannya dan bertanya dengan keras, apakah kamu punya pertanyaan lain? Tidak, Wang Zenggang berkata dengan keras kegirangan. Saat dia berbicara, dia menggerakkan tubuhnya dengan senyum dingin di wajahnya. Seolah-olah dia ingin menyiksa Luan. Luan tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mengangguk ringan. Jianggang mengerutkan kening. Dia kemudian menarik nafas dalam-dalam dan berteriak dengan suara keras yang terdengar jelas, tantangan, Luan dan Wang Zenggang. Mulai. Begitu dia selesai berbicara, sosok Jianggang dengan cepat mundur. Hanya Wang Zenggang dan Luan yang tersisa di arena besar. Berat, kamu mencari kematian. Wang Zenggang mengungkapkan senyum sinis. Matanya tampak seperti ingin perlahan menyiksa Luan sampai mati. Itu membuat orang bergidik. Kamu tidak bisa menyalahkanku. Luan mendengar ini dan mengulurkan tangan dengan satu tangan. Dia berkata dengan ringan, tolong. Wang Zenggang mengerutkan kening. Dia tidak terbiasa melihat Luan yang acuh tak acuh. Dia tiba-tiba meraung, dan dalam sekejap, terjadi ledakan di tanah. Tanah retak di bawah injakan kuat Wang Zenggang, dan Wang Zenggang langsung menghilang dari tempat asalnya. Semua siswa di tribun buru-buru melihat ke atas dan menemukan bahwa sosok Wang Zenggang sebenarnya ada di udara. Wang Zenggang melompat dan sosoknya langsung mencapai ketinggian 20 kaki. Tidak hanya itu, lengannya juga memancarkan api kuning kemerahan. Api membakar dan menyebar jauh, membuat jantung orang berdebar. Di tanah, Luan menatap Wang Zenggang di udara. Saat ini, Wang Zenggang tumpang tindi dengan matahari, yang sangat menyilaukan. Berat, mati, Wang Zenggang, yang berada di udara, meraung. Sosoknya tiba-tiba bergegas turun dan mengayunkan tinjunya. Dia seperti dua harimau lapar yang menerkam Luan. Tidak hanya gerakan Wang Zenggang yang kuat, tetapi juga sangat cepat. Tidak banyak penonton yang bisa mengimbangi kecepatannya. Melihat Luan masih berdiri dengan bodohnya di tanah, beberapa orang tidak tahan untuk memalingkan muka. Gemuruh. Awan debu datang dari tanah, membuat hati semua orang bergetar. Mereka dengan cepat melihat ke arah tengah. Namun, di dalam debu, mereka melihat pemandangan yang luar biasa. Mereka melihat Wang Zenggang berdiri sendirian di tengah debu. Karena kedua tinjunya, lapisan retakan seperti jaring muncul di tanah. Luan, yang awalnya berada di tengah arena, telah menghilang saat ini. Di mana Luan? Semua orang buru-buru melihat sekeliling dan segera menemukan sosok yang baru saja muncul tidak jauh dari debu. Mata semua orang menegang. Mata Wang Zenggang terfokus pada saat bersamaan. Sosoknya melintas dan bergegas menuju Luan. Merupakan penghinaan besar baginya bahwa dia tidak melakukan langkah pertama. Jika dia membiarkan Luan selamat dari langkah kedua, bagaimana dia bisa terus tinggal di akademi? Dalam sekejap mata, Wang Zenggang sudah berada di depan Luan. Dengan bantuan momentum ke depan, Wang Zenggang melemparkan pukulan dengan raungan. Tinjunya membawa api dan angin dingin yang menggigit. Dengan bantuan angin dan api, nyala api menjadi semakin menderu. Api dari pukulan ini sepertinya ingin menggiling Luan berkeping-keping. Luan melihat ini dan mengerutkan kening. Kekuatan Wang Zenggang sudah cukup untuk membunuhnya. Dia tidak berani ceroboh. Dalam menghadapi serangan frontal, dia tidak mundur. Sebaliknya, dia bergerak maju dan meninju nyala api yang ganas di depannya. Suara mendesing. Saat Luan meninju, sentuhan es secara bertahap menyebar dari tinjunya ke seluruh lengannya. Es berwarna-warni di bawah matahari, tetapi memancarkan aura yang menusuk tulang. Bang! Kedua tinju itu bertabrakan, dan tiba-tiba aliran udara yang sangat keras meletus. Es dan api bertabrakan, dan dalam sekejap, semburan kabut putih muncul. Gemuruh! Raungan lain terdengar, dan dalam sekejap, hati semua orang tercengang. Saat kabut putih menghilang, pemandangan debu muncul di depan mata semua orang. Mata semua orang melebar. Mereka melihat Wang Zenggang dan Luan terpisah tiga kaki, dan Luan masih berdiri. Dia sepertinya tidak terluka oleh pukulan barusan. 56. Di Geraj Arena, ada keheningan total. Semua orang menatap pemandangan di arena dengan mata terbelalak. Mereka melihat dengan jelas bahwa setelah mereka berdua saling meninju, Luan tidak jatuh ke tanah. Mahasiswa baru tidak jatuh ke tanah. Dalam sekejap, semua orang mengerti sesuatu. Bahkan orang yang paling bodoh pun akan mengerti bahwa mahasiswa baru itu tidak sederhana. Namun, masih ada beberapa orang bodoh yang mengira Wang Zenggang tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Bos, cepat bunuh dia. Jangan menahan diri. Bos, lakukan yang terbaik. Petik 2.2 Nyatanya, tidak ada yang lebih kaget daripada Wang Zenggang. Wajahnya penuh keheranan. Meskipun dia tidak menggunakan keterampilan surgawi apapun dalam dua gerakan itu, dia masih menggunakan kekuatan aslinya. Namun, dia sama sekali tidak melukai lawannya. Anak ini merencanakan sesuatu. Wajah Wang Zenggang menjadi gelap. Tatapannya berubah dari penghinaan menjadi kehati-hatian. Pada saat yang sama, dia berkata, Nak, tidak heran kamu berani menantangku. Kamu memiliki beberapa keterampilan. Di kejauhan, Luan tersenyum dan bertanya, Apakah kamu takut? Hati Wang Zenggang menegang saat mendengar itu. Seolah-olah dia sangat terhina, dia meraung dan bergegas menuju Luan dengan seluruh kekuatannya. Suara mendesing. Wang Zenggang, yang habis-habisan, terlalu cepat. Terutama dalam ledakan singkat, dia tak tertandingi. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan Luan. Tatapan Luan menegang. Kecepatan lawannya di luar dugaannya. Ada perbedaan besar dalam kekuatan dalam pertempuran ini. Luan tampak tenang di permukaan, tapi dia sangat berhati-hati. Menghadapi pukulan Wang Zenggang, dia tidak berani gegabuh. Deep Eyes langsung menutupi lengannya untuk memblokir pukulan Wang Zenggang. Retakan. Tinju dan lengan bertabrakan, langsung menghancurkan Frost Arctic yang mendalam. Namun, kekuatan Frost Arctic yang mendalam tidak ada bandingannya. Di bawah udara yang sangat dingin, api Wang Zenggang langsung melemah ke titik di mana mereka akan padam. Tidak hanya itu, rasa dingin yang menusuk tulang dengan gila-gilaan mengalir ke kepalan tangan Wang Zenggang, membuatnya panik. Dia dengan cepat menarik tinjunya. Namun, kekuatan Wang Zenggang bukannya tidak layak. Dia memiliki pengalaman yang kaya melawan binatang buas sepanjang tahun. Dalam sekejap, dia tahu bahwa kekuatan Luan tidak sebaik miliknya. Dia hanya bisa bertarung dengannya untuk sementara waktu. Dengan pemahaman ini, hatinya segera menjadi tenang. Setelah tinjunya diblokir, Wang Zenggang meninju lagi, mengarah langsung ke wajah Luan. Kali ini, Luan tidak memblokirnya. Sebaliknya, dia dengan cepat menundukkan kepalanya dan menghindari pukulan keras itu. Namun, saat dia menundukkan kepalanya, dia melihat sebuah lutut terbang ke arah wajahnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Pukulan ganda. Semua orang di tribun menghirup udara dingin ketika mereka melihat pemandangan ini. Jika dia dipukul, tidak apa-apa jika dia pingsan, tapi bukankah hidung dan rahangnya akan patah. Bang! Sebelum ada yang memikirkan hasilnya, tubuh Luan terlempar ke belakang. Tubuhnya bersandar di udara seolah-olah dia telah dipukul oleh lutut. Sudah berakhir. Melihat sosok di udara, hampir semua orang berpikir begitu. Bahkan Wang Zenggang mengungkapkan senyum dingin. Bahkan Kong Yan menundukkan kepalanya, tidak lagi tega melihat. Namun, pada saat ini, fenomena aneh terjadi. Sosok di udara tiba-tiba bersandar ke belakang, berputar beberapa putaran di udara, dan mendarat dengan mantap. Melihat adegan ini, semua orang terkejut. Luan mengerutkan alisnya saat dia melihat ke arah Wang Zenggang di kejauhan. Jika dia tidak siap dan menggunakan telapak tangannya untuk memblokir rahang bawahnya pada saat kritis, menggunakan profound Arctic Frost untuk memblokir kekuatan, rahang bawahnya akan hancur. Wang Zenggang ini tidak menunjukkan belas kasihan. Setiap gerakan dimaksudkan untuk membunuhnya. Namun, ini juga membuat Luan merasa lega. Dengan ini, dia juga bisa melepaskan tekanan psikologis dan menyerang tanpa menahan diri. Berengsek! Wang Zenggang meraung dengan marah. Wajahnya menjadi ganas. Luan belum jatuh, yang membuatnya merasa terhina. Dia bergegas keluar dengan ganas. Dalam sekejap, tubuhnya dilalap api, seperti singa jantan. Menutupi tubuh seseorang dengan api adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh seorang guru surgawi. Wang Zenggang hampir melakukannya, yang berarti kekuatannya tidak diragukan lagi. Tidak hanya itu, bentuk api juga berubah saat dia berlari ke depan. Setelah tiga langkah, dia berubah menjadi harimau besar. Wajah harimau ada di depan, dan ketika Wang Zenggang melambaikan tangannya, cakar harimau itu juga tertampar. Mata Luan menyipit saat dia buru-buru mundur dalam sekejap. Orang dalam kabut hitam mengatakan bahwa yang terbaik adalah tidak menghadapi kekuatan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dia harus menilai kekuatan terlebih dahulu sebelum menghadapinya. Saat Luan mundur, cakar harimau menamparkan tanah, menyebabkan lempengan batu terbang dan penyok yang cukup besar muncul. Sangat kuat, Luan terkejut. Zenggang melihat pemandangan ini dan sedikit mengernyit. Dia perlahan berkata, seni harimau jahat. Evil Tiger Art adalah teknik surgawi tingkat satu di Starfire Academy. Secara alami, Wang Zenggang memiliki kualifikasi untuk mempelajarinya. Tidak hanya itu, di seluruh Akademi Starfire, hanya Wang Zenggang yang bisa mengembangkan seni harimau jahat sejauh ini. Namun, dia tidak menyangka Wang Zenggang menggunakan teknik surgawi begitu cepat. Mampu menggunakan teknik surgawi berarti Wang Zenggang tidak dapat menggunakan kekuatan normal untuk menjatuhkan Luan. Berengsek, melihat Luan melarikan diri, Wang Zenggang sangat marah. Dia meraung sambil mengejar Luan. Pada saat yang sama, dia melambaikan cakar harimau-nya ke arah Luan seolah ingin mencabik-cabik Luan. Di bawah cakar harimau, bebatuan beterbangan kemana-mana. Seketika, debu naik dari tanah, membuat kekacauan. Macan jahat di tubuh Wang Zenggang memamerkan tarinya dan mengacungkan cakarnya, mengeluarkan aura yang mengesankan. Di sisi lain, Luan sepertinya mundur, tidak berani menghadapinya secara langsung. Suara mendesing. Cakar lain datang, dan Luan membalik ke belakang. Setelah itu, tubuhnya terbang ke belakang lebih dari lima kaki sebelum dia berhenti. Dia mengerutkan kening saat menatap Wang Zenggang. Pada saat ini, Wang Zenggang juga berhenti. Serangan terus-menerus membuatnya lelah, dan dia terengah-engah di tempat. Namun, pada saat ini, seluruh tempat itu sunyi. Jika gerakan Luan terlalu halus dan mereka tidak menyadarinya, tetapi setelah begitu banyak gerakan, jika mereka masih tidak dapat melihatnya dengan jelas, maka mereka tidak perlu hidup lagi. Mereka dengan jelas melihat bahwa es muncul di lengan Luan lagi dan lagi. Apalagi itu seketika. Kekuatan unsur surgawi seketika, setidaknya surga level lima. Level lima surga, seorang mahasiswa baru sebenarnya adalah surga level lima. Semua orang menatap pemandangan ini dengan mata terbuka lebar. Terlepas apakah itu mahasiswa baru atau senior, ekspresi mereka sangat menarik. Terutama Gao Das Han dan yang lainnya, tubuh mereka bahkan gemetar. Gao Das Han mengangkat tangannya yang gemetaran dan menunjuk ke arena dan bertanya, dia, dia sebenarnya surga level lima. Li Dong Shi dan yang lainnya tidak menjawab, atau mungkin mereka tidak mendengarnya sama sekali. Bahkan Kong Yan juga sama, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Hanya Fu Yu yang tetap tenang, tetapi alisnya sedikit dirajut, dan matanya yang indah menunjukkan sedikit keraguan. Tapi dia tidak terlalu terkejut, seolah semuanya sesuai harapannya. Aku tidak menyangka kekuatan saudara Lu menjadi begitu kuat. Tanpa sadar, Bian Qing Liu benar-benar datang ke sisi Fu Yu dan berkata dengan anggun. Fu Yu mengerutkan kening, mengangkat kepalanya untuk melihat Bian Qing Liu yang berdiri di sampingnya, tetapi tidak mengatakan apa-apa, dan terus menonton duel tersebut. Tenggorokan Bian Qing Liu pahit, kata-kata yang ingin dia ucapkan akhirnya tidak keluar. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya dan kembali ke posisi semula. Kamu memiliki beberapa keterampilan. Wang Zenggang menarik nafas dalam-dalam setelah terengah-engah beberapa kali. Matanya dengan dingin menatap Luan dan mencibir, aku akui, aku sebelumnya meremehkanmu, tetapi jika kamu pikir kamu bisa mengalahkanku, maka kamu sedang bermimpi. Mengatakan itu, api di tubuh Wang Zenggang tiba-tiba meletus dan langsung naik setinggi dua orang. Tidak hanya itu, dengan tidak adanya angin, nyala api justru bergoyang liar, seolah-olah ada semacam kekuatan yang terkandung di dalamnya, siap meletus kapan saja. Nak, untuk bisa melihat gerakanku ini, bahkan jika kamu mati, itu sangat berharga. Mata Wang Zenggang berkilat keras, dan sudut mulutnya menunjukkan kilatan haus darah. Dia berkata, belum terlambat untuk mengaku kalah, jika tidak, kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu mati. Kerutan Luan semakin dalam ketika dia mendengar itu, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, dan hanya menatap setiap gerakan Wang Zenggang. Tiba-tiba, nyala api yang bergoyang liar tiba-tiba meledak, dan nyala api jatuh kemana-mana seperti kembang api. Bahkan saat mereka mendarat di tanah, mereka masih akan terbakar, dan tidak padam. Di tanah, Luan juga dengan cepat mengelak, terus-menerus menghindari api yang jatuh dari langit, dan akhirnya menatap Wang Zenggang di kejauhan. Namun, pupil matanya menyusut, dan seluruh tubuhnya menegang. Dia melihat bahwa tubuh Wang Zenggang ditutupi dengan lapisan baju besi api ungu, dan tidak hanya itu, tetapi tombak panjang dan perisai besar juga ada di tangannya. Perintah Jenderal Api, Wang Zenggang tiba-tiba meraung, dan kemudian baju besi dan senjata di sekujur tubuhnya meledak dengan peluit panjang. 57. Melihat baju besi dan senjata yang menyala-nyala, semua orang menghirup udara dingin. Token Jenderal Api adalah salah satu teknik surga peringkat 2 paling terkenal di Starfire Academy. Di antara teknik surga peringkat 2, hanya ada sedikit yang bisa dibandingkan dengannya. Token of the Fire General bisa sangat meningkatkan pertahanan seseorang, dan lapisan api juga merupakan serangan terbaik. Siapapun yang mencoba menyerangnya akan menderita serangan balik api. Tombak dan perisai adalah senjata yang bahkan lebih kuat, satu untuk penyerangan dan satu lagi untuk pertahanan. Itu hampir kebal. Namun, alasan mengapa token Jenderal Api bisa menjadi teknik surga peringkat 2 teratas adalah karena itu bisa meningkatkan kekuatan seseorang sampai batas tertentu. Wang Zenggang sudah menjadi ahli surga level 9 puncak, dan dengan peningkatan token Jenderal Api, dia sudah sangat dekat dengan master surga level 1 sejati. Di arena, alis Luan berkerut semakin dalam. Dia bisa merasakan aura Wang Zenggang yang semakin menakutkan, dan mau tidak mau menjadi semakin gugup. Namun, selain kegugupannya, hati Luan sebenarnya memiliki jejak, antisipasi. Dia benar-benar memiliki antisipasi dan kegembiraan. Dia ingin melihat seberapa jauh kekuatannya bisa mencapai. Nak, untuk bisa memaksaku menggunakan token Jenderal Api, kamu bisa mati tanpa penyesalan. Dalam nyala api, wajah Wang Zenggang menjadi semakin ganas. Dia berdiri tegak, meletakkan perisainya, dan mengangkat tombaknya yang menyala untuk menunjuk ke arah Luan. Apakah kamu punya kata-kata terakhir? Luan menyipitkan matanya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, ya, bisakah kamu cepat-cepat? Wang Zenggang, yang baru saja mendengar kata pertama, senang dengan dirinya sendiri, tapi kemudian ekspresinya berubah drastis. Dia meraung dengan marah, bagus sekali. Aku akan menguburmu di sini hari ini. Dengan itu, Wang Zenggang meraung, dan api di bawah kakinya tiba-tiba meledak. Seluruh tubuhnya seakan meledak, seolah-olah ada kekuatan dahsyat yang mendorongnya. Dari nol menjadi sesuatu, dari berhenti hingga kecepatan ekstrim, Wang Zenggang tampaknya tidak memiliki akselerasi apapun. Di tengah kecepatannya, nyala api di tombaknya menjadi semakin tajam, bahkan bersiul. Dalam jarak beberapa meter, bahkan terdengar suara hantu menangis dan serigala melolong. Melihat ini, ekspresi Luan berubah drastis, dan menjadi sangat serius. Dia bahkan mundur dengan cepat. Kekuatan gerakan ini memberi Luan perasaan bahwa dia tidak bisa memblokirnya. Karena dia tidak bisa memblokirnya, mengapa menerimanya langsung? Tatapan Luan menegang, dan sebelum Wang Zenggang bisa menghubunginya, dia dengan cepat pindah ke samping lebih dari lima kaki. Ketika Wang Zenggang melihat Luan berlari, dia tidak bisa menahan tawa mengejek. Dia tidak membiarkan Luan pergi, dan mulai mengejarnya. Kemanapun Wang Zenggang lewat, api di bawah kakinya membuat parit yang dalam di tanah. Segera, ada depresi di arena jenderal api di arena. Tetapi pada akhirnya, Wang Zenggang, pada akhirnya, dia pada akhirnya, dia berada di surga di dalam api. Itu tidak lain karena Luan terus-menerus menghindari pertempuran, menyebabkan dia tidak dapat menggunakan kekuatannya. Pria dalam kabut hitam mengatakan bahwa orang yang terlatih dalam atribut api cenderung lebih fokus pada daya ledak. Sebagian besar teknik surgawi yang mereka pelajari juga berfokus pada kekuatan ledakan seketika. Menghadapi master surgawi atribut api, orang yang paling mudah dihadapi adalah master surgawi atribut angin. Angin sebenarnya adalah cabang air, tetapi sangat berbeda dengan air biasa, sehingga kebanyakan orang memisahkannya. Luan sudah lama memikirkan tantangan hari ini. Dia juga meminta pendapat pria berkabut hitam itu. Kecepatan angin adalah lawan terbaik dari daya ledak api, karena angin bisa berlari. Kekuatan api tidak bisa dipertahankan terlalu lama. Selama dia berlari melewati waktu dominasinya, sisanya akan menjadi angin. Benar saja, bahkan sebelum dia berlari setengah jarak, Wang Zenggang merasakan energi asal surga didantiannya dengan cepat menipis. Dia juga tahu bahwa token jenderal api menghabiskan banyak energi asal surga. Karena itu, dia menjadi semakin cemas, dan mencoba yang terbaik untuk mengejar Luan. Sayangnya, api itu memang yang terkuat dalam jarak pendek, tapi bagaimana bisa menandingi angin dalam lari jarak jauh? Kamu tahu bagaimana menghindari serangan terberat? Cerdas, Jianggang memandangi dua orang yang saling mengejar di arena, dan senyuman muncul di wajahnya. Tapi setelah berlari beberapa saat, Wang Zenggang benar-benar tidak bisa mengejar. Dia sangat marah sehingga dia berhenti dan menunjuk Luan di depannya dan berteriak, Nak, apakah kamu monyet? Jika kau terus berlari seperti ini, lebih baik kau menyerah. Mendengar ini, Luan menginjak tanah, menendang awan debu. Setelah berhenti, dia berbalik dan menatap Wang Zenggang di kejauhan dengan ekspresi serius. Wang Zenggang benar, tidak ada gunanya bertarung seperti ini, dan pertempuran gesekan harus berakhir di sini. Karena meski dia terus berlari, Wang Zenggang tidak akan mengejarnya. Sebaliknya, dia akan beristirahat di tempat. Ini adalah pertempuran, bukan pelarian. Wang Zenggang melihat bahwa Luan tiba-tiba berhenti dan tidak bisa menahan bahagia. Dia segera menembak, mengarahkan tombaknya yang menyala dan berteriak, nak, mati. Bang! Tombak yang menyala itu sepertinya meledak di udara, berderak dengan gila-gilaan. Dan kali ini, Luan tidak mundur. Sebaliknya, dia mencondongkan tubuh ke depan dan bergegas menuju lawannya. Melihat Luan tidak mundur dan malah bergegas ke arahnya, Wang Zenggang sangat senang hingga wajahnya bersemu. Energi asal surganya melonjak, dan nyala api naik tiga derajat lagi. Dengan kekerasan dan pencekikan elemen angin, seolah-olah ingin menelan Luan yang mungil. Menutup. Bahkan lebih dekat. Hati semua orang tiba-tiba melonjak, menahan nafas dan menatap pemandangan ini dengan mata terbelalak. Tapi tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, Luan ini akan mati. Namun, keduanya akhirnya bertemu. Tepat saat nyala api berjarak kurang dari tiga kaki, Luan tiba-tiba melambaikan tangan kanannya, dari kanan ke kiri, menggambar busur lurus di depannya. Berdengung. Hanya untuk melihat di mana telapak tangan Luan menyapu, seberkas cahaya putih dingin benar-benar muncul. Hampir seketika, sebuah parang muncul di tangan Luan dari udara tipis. Parang itu dipegang terbalik, dan itu benar-benar membuat lubang besar di api di depannya. Kondensasi. Tiba-tiba, mata semua orang melebar. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh level 7 Celestial. Mungkinkah kekuatan Luan sebenarnya adalah surgawi level 7? Melihat frost macete di depannya, mata Wang Zenggang lebih lebar dari mata orang lain. Melihat kobaran apinya terbuka, Wang Zenggang tidak bisa dianggap enteng. Setelah berjalan di pegunungan Gongsu selama bertahun-tahun, dia memaksa dirinya untuk tenang. Dengan raungan, dia menusukkan tombaknya ke arah Luan. Kondensasi hanyalah level 7 surgawi, dan level 7 surgawi tidak memiliki peluang di depannya. Meski kekuatan musuh jauh di luar imajinasi, hasilnya tetaplah kemenangannya. Ujung tombak hanya berjarak beberapa inci dari Luan. Melihat ujung tombak semakin membesar, mata Luan terlihat dalam. Dia tiba-tiba menginjak tanah, memaksa tubuhnya bergeser 3 inci ke samping. Pada saat yang sama, parang di tangan kanannya melambai dengan cepat di udara, menebas ujung tombak api dengan seluruh kekuatannya. Bang! Suara keras menyebar. Parang Luan mengenai ujung tombak dengan keras. Ditambah dengan tubuhnya yang bergeser, dia benar-benar menebas tombak api ke samping sejauh 7 inci. Dalam sekejap, tombak itu dipukul ke samping, meleset dari serangan Luan. Setelah tebasan ini, Luan benar-benar memasuki api Wang Zenggang. Namun, Deep Eyes adalah item dari yin yang ekstrim. Udara dingin pada parang memaksa api menjauh. Memanfaatkan momen ketika tombak Wang Zenggang dipukul, Luan dengan cepat melambaikan tangan kirinya. Dalam sekejap, cahaya dingin lainnya menyala, dan parang es muncul di tangan kirinya. Memegang parang dengan cengkeraman terbalik, Luan mengerutkan kening dan menebas leher Wang Zenggang tanpa ragu. Merasakan aura kematian pada belati, Wang Zenggang panik untuk pertama kalinya. Kepanikan muncul di matanya. Untuk pertama kalinya, dia merasa akan kalah, atau bahkan mati di sini. Terburu-buru, keinginan kuat untuk bertahan hidup memenuhi tubuhnya. Sulit baginya untuk membela diri dengan tergesa-gesa, tetapi dia benar-benar mengayunkan perisai di belakangnya begitu cepat sehingga tidak ada yang bisa melihatnya dengan jelas, menghalangi di depannya. Berderak. Suara yang menusuk telinga menyebar ke seluruh arena. Parang es menebas perisai dengan keras, dan perisai api yang tampaknya sangat kuat dibela oleh parang. Kesenjangan itu begitu jelas sehingga bisa dilihat dari satu sisi ke sisi lain. Kekuatan kuat Luan juga mengusir Wang Zenggang dalam sekejap, menambah jarak di antara mereka. Oh tidak, Luan mengerutkan kening, dan matanya menjadi sangat serius. Dia tidak menyangka Wang Zenggang tiba-tiba meledak dengan kekuatan dan kecepatan yang begitu kuat. Ini bukan yang dia harapkan. Kekuatannya lebih rendah dari Wang Zenggang, dan dia hanya memiliki kesempatan dalam pertempuran jarak dekat. Begitu dia meningkatkan jarak, dia tidak memiliki peluang untuk menang. Wang Zenggang, yang telah lama bertarung dengan Strain Beast, melihat jarak di antara mereka, senyum muncul di wajahnya, dan ekspresi bengkok setelah kemarahan yang hebat. Tidak peduli apa, dia harus membunuh Luan. Dia harus membunuh anak ini di depannya. Mereka berdua berpikir dalam sekejap. Bahkan sekarang, hanya saat Luan mendorong mundur Wang Zenggang, tubuh Luan masih bergerak maju di udara, dan tubuh Wang Zenggang juga bergerak mundur di udara. Keduanya terpisah kurang dari lima kaki. Pada jarak sedekat itu, itu adalah kesempatan terbaik yang diimpikan Wang Zenggang. Hahaha. Wang Zenggang sangat bersemangat hingga wajahnya menjadi ganas. Dia tertawa liar, Nak, kamu sudah selesai. Mari kita lihat bagaimana Anda melarikan diri kali ini. Setelah berbicara, di bawah tatapan penonton, Wang Zenggang meraung, dan baju besi di tubuhnya meledak, membuat suara yang menghancurkan bumi. Pada saat yang sama, perisai itu juga terbuka, dan aliran udara yang kuat mengubah wajah Luan. Meskipun aliran udara dari armor dan perisai yang meledak dilepaskan, sebagian besar diserap oleh tombak api. Setelah menyerap kekuatan api yang kuat, tombak itu langsung menjadi sangat besar dan membengkak. Dalam sekejap, tombak itu disanggah seperti bola, seolah-olah ledakan dahsyat akan terjadi kapan saja. Pada saat ini, Wang Zenggang tiba-tiba meninju tombak di depannya, dan memukulnya dengan keras. Pergi. Wang Zenggang meraung, dan dalam sekejap, tombak itu melesat ke arah Luan yang sudah dekat. Pada saat yang sama, dengan bantuan gaya reaksi pukulan, dan dengan tambahan fakta bahwa dia sudah bergerak mundur, sosoknya melesat seperti anak panah, dan dia dengan cepat melarikan diri. Menutup. Bahkan lebih dekat. Luan memandang tanpa daya saat tombak, yang sepertinya akan meledak, datang di depannya. Dia sudah bisa dengan jelas merasakan denyutan tombak yang mengerikan, serta energi mengerikan yang dikandungnya. Ledakan ini cukup untuk merenggut nyawanya. Semua orang melihat pemandangan di arena, dan ketakutan menyelimuti wajah semua orang. Melihat tombak itu akan meledak, semua orang merasakan ketidakberdayaan yang mendalam. Luan. Melihat pemandangan ini, Kong Yan tidak bisa lagi menyembunyikan kekhawatiran di hatinya. Dia berdiri dari kursinya dan berteriak dengan suara melengking yang bergema di seluruh arena. Gemuruh. Ledakan mengikuti, dan jeritan siau-siau langsung tenggelam. 58. Di tengah ledakan, penonton yang jauh pun bisa merasakan getarannya. Angin bertiup ke segala arah, menyebabkan pepohonan dan bunga di lapangan bergoyang. Api melambung ke langit, langsung menelan segala sesuatu dalam jarak tiga kaki dari pusat ledakan. Nyala api setinggi lima kaki, dan asap serta debu semakin tinggi dan semakin jauh, bahkan perlahan menelan api. Tapi nyala api tidak berhenti, api dan kerikil yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari api dan asap yang mengepul, mendarat di tanah, sudah hangus menjadi hitam. Setelah dua tarikan napas, suara ledakan mulai melemah, dan seluruh medan menjadi sunyi. Tapi itu hening, melihat percikan api dan kerikil yang tak henti-hentinya, hampir semua orang berdiri, melebarkan mata dan mulut mereka, tetapi tidak ada satu katapun yang keluar. Mati, mati. Gao Dasan menatap kosong ke tengah lapangan di mana asap dan debu semakin membesar, wajahnya membeku, matanya dipenuhi ketidakpercayaan, gemetar saat dia berkata, bisakah masih hidup? Namun, tidak ada seorang pun di sekitar yang menjawab pertanyaannya. Semua orang melihat asap dan debu yang mengepul di lapangan, semua orang tahu dengan jelas di dalam hati mereka, dalam ledakan seperti itu, bagaimana orang bisa bertahan. Kong Yan bahkan lebih tak bernyawa, wajahnya yang cantik tidak memiliki jejak darah, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya, melihat debu, pikirannya kosong, seolah dia tidak tahu apa-apa. Fuyu adalah satu-satunya yang tidak berdiri di area mahasiswa baru yang besar. Hanya untuk melihat alisnya yang dirajut rapat, matanya menatap pemandangan dalam asap dan debu, seolah dia ingin melihatnya. Hahaha. Di luar area ledakan, Wang Zenggang melihat mahakaryanya dan tertawa, dengan penuh semangat berteriak, nak, untuk bisa mati di bawah serangan terkuatku, kamu bisa dianggap tidak hidup sia-sia. Hahaha. Tawa menyebar ke seluruh lapangan, tampak sangat menusuk telinga. Terutama di telinga orang-orang yang peduli pada Luan, itu sangat dibenci. Berengsek. Di kejauhan, Jianggang benar-benar mengutuk, dan hendak bergegas keluar, tetapi ketika dia hendak keluar, tiba-tiba seseorang menariknya kembali. Siapa? Di saat putus asa, Jianggang yang dihentikan tiba-tiba menjadi marah, mengutuk dan berbalik, siapa yang berani menghentikanku. Namun, ketika dia melihat sosok di belakangnya, dia tertegun. Luan. Kong Yan tidak bisa lagi menahannya. Air mata bahkan mengalir keluar dari matanya. Dia melompat dari area mahasiswa baru dan bergegas menuju arena dengan kecepatan kilat. Namun, saat dia mencapai tepi platform penglihatan, dia tiba-tiba mengangkat kakinya dan menginjak pilar batu di tepi platform, menghentikan langkahnya. Orang-orang di sekitarnya memandangnya dengan bingung, sementara dia melebarkan matanya dan memandangi asap tebal dengan tak percaya. Semua orang buru-buru melihat ke atas dan mata mereka membelalak. Mustahil. Wang Zenggang, yang sedang tertawa terbahak-bahak, tiba-tiba berhenti. Wajahnya dipenuhi kengerian saat dia menatap awan debu besar dikejauhan dengan matanya yang lebih besar dari mata sapi. Di tengah debu yang bergulung, sesosok buram muncul. Meskipun dia tidak bisa melihatnya dengan jelas, itu jelas seseorang. Yang lebih mengejutkan adalah meskipun mereka tidak dapat melihat orang itu dengan jelas dan hanya dapat melihat siluet tubuh. Mereka dapat dengan jelas melihat dua titik terang. Itu adalah dua titik terang yang sangat kecil, tetapi dua titik terang inilah yang dapat dilihat oleh semua orang yang hadir dengan sangat jelas. Itu adalah mata. Hua. Tiba-tiba embusan angin bertiup tanpa peringatan apapun, menyebabkan semua orang tidak dapat membuka mata mereka. Mereka hanya bisa menggunakan tangan mereka untuk melindungi mata mereka atau berbalik. Hembusan angin ini datang dan pergi dengan cepat. Ketika semua orang melihat kembali ke arena, mata mereka menjadi lebih besar. Luan. Sosok itu, jika bukan Luan, siapa lagi? Pakaiannya sobek dan compang kemping akibat ledakan, dan ada banyak lubang di dalamnya. Tapi tidak ada setetes darah pun di tubuhnya, seolah ledakan itu tidak melukainya sama sekali. Mustahil. Wang Zenggang menatap kaget pada sosok yang muncul di depannya. Dia benar-benar mundur tiga langkah dan tidak bisa berhenti menggelengkan kepalanya. Mustahil. Ini tidak mungkin. Kata, tidak mungkin muncul di hati setiap orang, tetapi kenyataan di depan mata mereka memberitahu mereka bahwa semuanya telah terjadi. Yang menarik perhatian semua orang adalah mata Luan. Itu adalah sepasang mata merah menyala. Mereka yang memiliki kekuatan lebih tinggi dapat dengan jelas melihat bahwa cahaya lemah tidak dipancarkan dari seluruh mata, tetapi dari pupil. Meski pancarannya lemah, tapi pancaran ini seperti zat. Bahkan jika Luan bergerak, itu masih meninggalkan cahaya. Apa ini? Bagaimana matanya bisa memancarkan cahaya merah? Semua orang tidak dapat berpikir, mereka tidak dapat memahami mengapa pupil seseorang memancarkan cahaya merah. Bahkan beberapa orang tua yang bersembunyi di kerumunan juga sama. Mereka mengerutkan kening saat menatap Luan, berpikir keras. Namun, duel belum berakhir. Luan berdiri di posisi semula, ekspresinya sekali lagi menjadi tenang. Tidak tahu kenapa, Wang Zenggang yang melihat Luan merasa aneh. Jika Luan sebelum ledakan masih tahu apa itu ketakutan, apa itu kegugupan, maka Luan saat ini seperti orang yang kehilangan emosinya, orang yang seperti mayat berjalan. Ekspresinya sangat dingin, matanya begitu dalam dan kosong, seolah-olah tidak ada yang dia pedulikan di dunia ini. Tapi saat Wang Zenggang sedang merenung, Luan membuka mulutnya. Apakah kamu sudah cukup? Luan memandang Wang Zenggang. Suaranya tidak mengandung sedikitpun nada, kemarahan, atau kemarahan, dan itu seperti gunung es yang telah disegel di salju selama seribu tahun, menyebabkan orang lain bergidik ketakutan, dan itu tidak biasa sampai menyebabkan orang lain bergidik. Merasa sedikit jijik dan bahkan jijik. Jantung Wang Zenggang berdebar dua kali, dan perasaan tidak berdaya menyebar dari lubuk hatinya. Dia tidak tahu kenapa, tapi tiba-tiba dia merasa ingin muntah, seperti pertama kali dia membunuh seseorang. Apakah kamu takut? Luan memandang Wang Zenggang di kejauhan tanpa ekspresi dan berkata perlahan, aku bisa membantumu mengakhiri semua ini. Dengan itu, di bawah mata ketakutan Wang Zenggang, Luan bergerak. Kecepatannya sangat cepat sehingga orang tidak bisa melihat sosoknya dengan jelas. Mereka hanya bisa melihat garis merah yang perlahan menghilang di jalan setapak. Dalam sekejap mata, dia berada di depan Wang Zenggang, dan meninju tanpa gerakan mewah. Bang! Wang Zenggang, yang tidak melawan sama sekali, terhempas oleh pukulan itu. Dia memuntahkan setegup darah saat dia terbang mundur, dan setengah dari giginya bahkan patah oleh pukulan itu. Hanya dengan satu pukulan, penglihatan Wang Zenggang menjadi gelap dan dia kehilangan setengah dari kesadarannya. Namun, ini baru permulaan. Luan menyusul tubuh Wang Zenggang dalam sekejap mata. Luan menatap mata putih Wang Zenggang dan wajahnya berlumuran darah, tanpa ekspresi mengangkat kakinya dan menendang keluar, mengarah langsung ke belakang leher Wang Zenggang. Bang! Tubuh Wang Zenggang langsung ditendang tinggi ke udara, dan langsung kehilangan kesadaran. Tubuhnya, seperti tumpukan daging busuk, berputar di udara, anggota tubuhnya sangat tidak terkoordinasi. Tubuhnya terbang setinggi tiga kaki ke udara, dan ketika dia mencapai titik tertinggi, sesosok tiba-tiba muncul di depannya. Luan memandangnya dengan acuh tak acuh, lalu mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi. Gerakannya sangat lambat, sangat lambat sehingga semua orang bisa melihatnya dengan jelas. Seperti menarik busur, Luan benar-benar membuka lengannya. Kemudian, sebuah pukulan jatuh, mengenai wajah Wang Zenggang. Huss! Gemuruh! Tubuh Wang Zenggang dengan cepat jatuh dari langit, terbanting ke tanah, menciptakan lubang yang dalam. Kemudian, Luan perlahan turun dari udara, dan akhirnya mendarat di samping Wang Zenggang. Melihat Wang Zenggang di lubang di kakinya, mata Luan akhirnya menunjukkan emosi. Itu adalah niat membunuh. Dia perlahan mengangkat tangannya, menggambar garis lurus di udara, dan tiba-tiba pedang es muncul di tangannya. Pedang panjang berputar setengah lingkaran di tangannya sebelum dia meraihnya, ujung pedang mengarah ke bawah, menunjuk langsung ke tenggorokan Wang Zenggang. Melihat pemandangan ini, Jianggang di kejauhan akhirnya tidak tahan lagi. Meskipun aturan mengatakan bahwa menyerah atau mati adalah akhir, tetapi Wang Zenggang bagaimanapun juga adalah tuan muda dari keluarga Wang, jika dia benar-benar mati, sebagai tuan rumah, dia pasti akan menderita. Saat ini, Luan telah mengangkat pedangnya tinggi-tinggi. Tidak! Mata Jianggang langsung melebar, sudah terlambat baginya untuk berhenti, dia hanya bisa berlari dan berteriak keras. Desir! Di tengah kata-katanya, Luan sudah melemparkan pedangnya ke bawah. Jianggang gemetar di sekujur tubuhnya, tiba-tiba berhenti di jalurnya, tercengang saat dia menatap pemandangan itu. Penonton pun meledak seru-seruan, bahkan ada yang memalingkan muka, tidak berani lagi melihat. Namun, ketika mereka gemetar dan menoleh lagi, tubuh mereka bergetar serempak. 59. Tanpa sadar, langit menjadi mendung dengan awan gelap. Pada akhirnya, itu benar-benar menghalangi matahari. Tanahnya gelap, dan bahkan mulai gerimis. Hujan turun dari langit dan mendarat di tanah tempat pertempuran baru saja berakhir. Seluruh dunia sepertinya ditinggalkan hanya dengan suara tetesan hujan. Itu tenang dan aneh. Ada keheningan yang mematikan. Di tribun penonton, semua siswa berdiri dan memandang ke tengah lapangan dengan ekspresi yang sama. Mata semua orang terbuka lebar, dan ekspresi wajah mereka tampak membeku. Mereka tidak bergerak satu inci pun di bawah hujan. Da-da-da! Jianggang dengan cepat berlari ke sisi Luan. Hujan dan lumpur memercik ke celananya. Ketika dia melihat pedang es yang memancarkan aura dingin menempel di sebelah leher Wang Zenggang, matanya menyipit dan dia buru-buru menarik pedang es itu. Jianggang membungkuk dan dengan cepat melihat ke leher Wang Zenggang. Dia menemukan bahwa pedang es hanya menembus lapisan kulit, dan darah yang keluar hanyalah darah dari kulit. Dia tidak bisa menahan nafas lega. Namun, dia segera mengerutkan kening. Ini karena dia menemukan bahwa darah di sekitar luka telah benar-benar membeku. Tidak hanya itu, bahkan separuh lehernya pun tertutup es. Pedang es yang sangat kuat. Jianggang terkejut. Melihat Wang Zenggang yang terbaring di tengah hujan seperti tumpukan daging busuk, dia dengan cepat mengulurkan tangan dan menyentuh leher lainnya. Masih ada denyut nadi. Kelas medis, Jianggang dengan cepat mengangkat kepalanya dan berteriak kepada orang-orang di pinggir lapangan. Ketika orang-orang itu mendengar suaranya, mereka segera berlari dengan tandu dan buru-buru mengangkat Wang Zenggang ke atasnya. Namun, para dokter ini mengerutkan kening saat mereka mengangkat Wang Zenggang. Hampir setiap tulang di tubuh Wang Zenggang patah. Tiga serangan berturut-turut Luan, ditambah dengan hantaman besar dari langit pada akhirnya, Wang Zenggang mungkin lumpuh. Meneguk, seorang dokter memandang Luan yang setengah kepala lebih pendek darinya. Dengan ketakutan dan kepanikan yang tersisa di matanya, dia dengan cepat mengangkat tandu dan pergi. Gemuruh. Tiba-tiba, ada kilatan petir, diikuti oleh Guntur yang memekatkan telinga. Hujan juga menjadi lebih deras. Rintik hujan jatuh di tubuh semua orang. Gianggang berdiri dan menatap Luan. Kali ini, dia sangat waspada. Ini adalah siswa baru, siswa baru berusia 12 tahun, tetapi siswa baru yang dapat mengalahkan seseorang yang sangat dekat dengan guru surgawi tingkat 1. Tetesan air hujan mengalir di poni Luan seperti sungai, dan beberapa tetes air hujan membentuk busur di wajah Luan sebelum jatuh dari dagunya. Luan tanpa ekspresi. Meskipun Wang Zenggang telah dibawa pergi, pandangannya tetap tertuju pada lubang yang dalam di depannya. Kemerahan di matanya belum hilang, tapi itu jauh lebih lemah dari sebelumnya. Gemuruh. Petir lain menyambar, dan hujan berubah menjadi hujan deras. Bersamaan dengan kilatan petir dan guntur ini, pupil merah di mata Luan benar-benar menghilang, berubah kembali menjadi sepasang mata normal. Papa. Tubuh Luan goyah, dan dia tiba-tiba terhuyung mundur beberapa langkah. Setelah bergoyang, dia tiba-tiba berlutut di tanah dengan satu lutut di tanah. Tangannya menopang dirinya di tanah, dan wajahnya tiba-tiba menjadi pucat, dan dia mulai terengah-engah. Jianggang, yang melihat semua ini dari dekat, tercengang. Dia mengerutkan kening dan dengan cepat berlari ke sisi Luan. Dia membungkuk dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Luan tidak menjawab. Dia terus batuk seolah-olah dia akan batuk semua darahnya. Jianggang mengerutkan kening saat melihat ini. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan berdiri. Dia mengumumkan dengan keras ke tribun yang sunyi, pemenangnya, Luan. Suaranya menyebar jauh dan luas di tengah hujan. Semua orang yang hadir gemetar, dan yang terjadi selanjutnya adalah sorakan yang menggelegar. Pada saat ini, dendam itu seolah-olah akan dibalikan. Dingin, terlalu keren. Siapa yang bisa memberitahuku bagaimana dia melakukannya barusan? Dia selamat dari ledakan dan bahkan bisa melancarkan serangan seperti itu. Apakah kamu melihat pupil merahnya? Ini sangat keren. Saya belum pernah melihat mata yang dapat meninggalkan bekas dalam hidup saya. Sangat menyenangkan. Petik 2, petik 2. Dia menang, dia menang. Dia benar-benar menang. Li Dong Shi melompat tinggi dan meraih bahu gaudasan. Dia berteriak seperti orang gila, Luan menang. Dia benar-benar menang. Di sisi lain, gaudasan diguncang oleh Li Dong Shi, tetapi dia masih tidak bisa bergerak seolah-olah dia telah membatu. Dia hanya bisa bergoyang dan menyeka matanya. Tidak diketahui apakah itu untuk menghapus hujan atau air mata. Kong Yan bahkan lebih langsung. Dia tidak bisa lagi menahannya. Dia melompat turun dari tepi tribun dan langsung berlari ke Luan, yang dibawa pergi oleh tim medis. Sepanjang jalan, hujan membasahi celana kesayangannya, tapi dia tidak peduli sama sekali. Melihat Kong Yan berlari ke arena, Fuyu yang selama ini duduk di tribun juga ikut bergerak. Dia mengangkat kepalanya dan melihat tetesan hujan lebat yang jatuh dari langit dengan alis berkerut. Dia mencoba memblokir mereka dengan tangannya, tetapi dia masih berdiri. Dia tidak mengatakan apa-apa, juga tidak memiliki ekspresi apapun. Dia hanya berbalik dan meninggalkan kerumunan yang bersemangat di tribun. Dadada. Mendengar suara lari semakin dekat, Jiang Gang, yang pergi, mau tidak mau menoleh ke belakang. Dia kebetulan melihat Kong Yan berlari. Dia tidak bisa membantu tetapi terkejut. Kemudian, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan ekspresi aneh muncul di wajahnya. Bukan hanya dia, saat penonton melihat Kong Yan tiba-tiba muncul di arena, mereka semua menutup mulut dan menahan nafas. Wajah mereka penuh kegembiraan, seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan yang bagus. Saat ini, jika masih ada seseorang yang tidak tahu siapa yang dibicarakan keluarga Kong Luan, maka mereka harus bunuh diri. Jelas bahwa tantangan Luan adalah untuk Kong Yan. Semua orang tahu bahwa Kong Yan tidak menyukai Wang Zenggang. Bukankah tindakan Luan membuktikan bahwa hubungan mereka berdua tidak sederhana? Luan, teriak Kong Yan, suaranya yang indah penuh kecemasan dan kekhawatiran. Segera, dia berlari ke sisi Luan. Luan juga menoleh dengan lemah dan menatap Kong Yan yang berdiri di sampingnya. Bagaimana perasaanmu? Kong Yan memandangi Luan yang tidak berdarah dan hatinya bergetar. Dia dengan cepat bertanya, apakah kamu merasa sangat tidak nyaman? Saya baik-baik saja, melihat Kong Yan yang bingung. Luan tersenyum dan berkata dengan lembut, dan kamu tidak seperti bosku. Kamu masih ingin bercanda di saat seperti ini. Kong Yan sangat cemas bahkan suaranya bergetar. Dia dengan cepat melihat ke dokter dan bertanya, bagaimana kabarnya sekarang? Sebelum dokter bisa menjawab, Luan membuka mulutnya dan berkata dengan lembut, Saudari Yan, jangan khawatir. Saya hanya kelelahan. Saya akan baik-baik saja setelah istirahat seharian. Besok, saya akan melapor ke research dan kelompok perburuan. Kong Yan tertegun. Tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, dokter tiba-tiba berkata, Maaf, kami harus segera membawanya pergi untuk pemeriksaan dan perawatan yang tepat. Setelah itu, tanpa memberi Kong Yan kesempatan untuk berbicara, beberapa orang membawa tandu dan pergi. Jiang Gang juga pergi, meninggalkan Kong Yan berdiri sendirian di tengah hujan, basah kuyuk. Penonton mulai mencemoh, tetapi ada berbagai macam kata. Itu kacau di tengah hujan dan tidak ada yang bisa didengar dengan jelas. Mereka hanya bisa samar-samar mendengar banyak orang meneriakan sesuatu seperti, bersama, dedikasikan dirimu padanya, dan seterusnya. Saat semua orang melihat ke lapangan dan hendak pergi, mereka tiba-tiba melihat Kong Yan di lapangan mulai berlari, mengejar Luan lagi. Kecepatan Kong Yan sangat cepat. Dia menyusul Luan ketika dia hendak memasuki area istirahat di bawah tribun. Dia tiba-tiba muncul di depan Luan. Hujan mengalir turun dari rambut hitam panjangnya dan menetes ke tanah. Kenapa kamu melakukan ini? Kong Yan menggigit bibir bawahnya. Matanya penuh dengan cahaya yang rumit saat dia menatap Luan. Luan tertegun. Dia kemudian menunjukkan senyum lemah dan berkata, Aku berkata, Aku akan memberimu hadiah. Wajah Kong Yan berubah. Suaranya bahkan menjadi tajam ketika dia berkata dengan keras, Kamu tahu bukan itu yang ingin aku dengar. Melihat Kong Yan yang bersemangat, Luan tertegun lagi. Wajahnya penuh keheranan. Kemudian dia memahami sesuatu dan secara bertahap menjadi tenang. Senyum di wajahnya muncul kembali. Di bawah tatapan rumit Kong Yan, Luan akhirnya terbawa dan menghilang di ujung koridor. Pada titik ini, dendam itu benar-benar berakhir. Segera, langit menjadi cerah, seolah-olah hujan barusan hanyalah selingan. Namun, saat dendam itu berakhir, topik tentang Gret Society baru saja dimulai. Semua orang mendiskusikan setiap pertempuran di Gret Society, dan yang paling dinikmati semua orang pasti yang terakhir. Seorang siswa baru yang baru saja mendaftar selama setengah bulan telah mengalahkan Wang Zenggang, salah satu dari tiga siswa teratas di akademi. Prestasi seperti itu akan menarik perhatian dimanapun itu. Segera, berita cedera Zhou Chengkun dan Wang Zenggang datang. Zhou Chengkun baik-baik saja. Dia baru saja pingsan dan kepalanya tidak terluka parah. Dia akan pulih setelah berbaring di tempat tidur selama tiga sampai empat hari. Namun, luka Wang Zenggang membuat semua orang menghirup udara dingin. Anggota tubuh Wang Zenggang semua patah. Tujuh tulang rusuknya patah. Dua di antaranya bahkan dimasukkan ke limpa dan satu lagi ke paru-parunya. Tidak hanya itu, rahang bawahnya patah berkeping-keping dan kepalanya terluka parah. Jika bukan karena perawatan tepat waktu dan perawatan pribadi para tetua akademi, dia mungkin tidak akan selamat. Namun, bahkan jika dia diselamatkan, dia harus berbaring di tempat tidur setidaknya selama setengah tahun dengan luka-lukanya. Apalagi, tidak ada yang tahu bagaimana dia akan pulih setelah setengah tahun. Itu bahkan menjadi pertanyaan apakah dia bisa mempertahankan kekuatannya sebagai tingkat sembilan surgawi. Siapakah Wang Zenggang? Dia adalah tuan muda dari keluarga Wang, satu-satunya putra dari garis keturunan langsung. Seluruh keluarga mengandalkan dia untuk mewarisi bisnis keluarga. Bagaimana mungkin dia tidak marah ketika dia akan lulus dan bertemu dengan kejadian yang tidak terduga. Dikatakan bahwa keluarga Wang membawa pulang Wang Zenggang untuk memulihkan diri pada hari kedua. Namun, bagaimanapun juga, keluarga Wang menderita kerugian ganda kali ini. Tidak hanya putra mereka dipukuli hingga setengah mati, tetapi mereka juga membiarkan keluarga Kong menggunakan semua jalan secara gratis. Keluarga Wang tidak bisa menerima ini, tetapi di bawah sikap kuat Starfire Academy, mereka hanya bisa menelannya. Keluarga Kong sangat gembira karena hal ini, dan mereka memiliki kesan yang baik tentang siswa dari Akademi yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Pada hari ketiga, bangsal Luan dirobohkan. Luan, yang sedang duduk di tempat tidur berkultivasi, terkejut. Dia menarik diri dari tidur siangnya dan pergi ke pintu. Ketika dia membuka pintu, dia menemukan bahwa itu adalah Kong Yan. Kakak Yan, Luan tercengang, lalu dengan cepat berbalik ke samping dan berkata, silakan masuk. Kong Yan melirik Luan dan berjalan ke bangsal. Luan menutup pintu. Melihat Kong Yan duduk di kursi di seberang tempat tidur, dia kembali ke tempat tidur dan duduk berhadap-hadapan dengan Kong Yan. Melihat Kong Yan, Luan tidak bisa menahan keterkejutannya. Pakaian Kong Yan hari ini sedikit polos dibandingkan dengan masa lalu. Dia dibungkus dengan kemeja dan celana panjang ungu, tapi tidak seketat pakaian di masa lalu. Namun, orang masih bisa melihat sosok memikat di balik pakaian itu. Tidak hanya itu, Luan juga memperhatikan bahwa ada yang salah dengan ekspresinya. Dulu, meski Kong Yan tidak mengatakan atau melakukan apapun, dia masih bisa merasakan kekuatan dan keseksiannya. Tapi hari ini, dia tampak sangat pendiam, dan bahkan wajahnya sedikit pucat. Apa yang salah? Luan bertanya dengan cemas. Tubuh Kong Yan bergetar saat mendengar kata-kata ini. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Luan. Matanya penuh dengan emosi yang kompleks. Tapi, dia masih menarik napas dalam-dalam. Kemudian, dia mengeluarkan tas dari dadanya dan meletakkannya di atas meja. Ini yang diberikan keluarga ku padamu, kata Kong Yan. Suaranya sangat lembut, dan bahkan ada sedikit getaran yang tak terlihat. Dia mengeluarkan barang-barang di dalam tas satu persatu dan berkata, Ini adalah uang kertas senilai 3.000 koin emas. Ini adalah tiga pil obat untuk penyembuhan. Ada juga token yang memungkinkan Anda untuk menggunakan semua properti Kong kami dengan bebas. Keluarga. Luan terkejut ketika mendengar ini. Melihat tiga hal di atas meja, dia dengan cepat bangkit. Dia menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangannya dan berkata, Tidak, tidak, tidak. Saudari Yan, saya berkata bahwa saya ingin membalas kebaikan memberi saya pakaian. Jika Anda memberi saya begitu banyak barang, bukankah saya akan serakah? Melihat penolakan cepat Luan, Kong Yan mengerutkan kening dan bertanya, Apakah kamu tidak miskin? Luan terkejut. Melihat ekspresi bingung Kong Yan, dia tiba-tiba mengerti sesuatu. Dia duduk kembali di tempat tidur dan berkata sambil tersenyum, Saya memang miskin, tapi ada beberapa prinsip yang tidak bisa diubah. Selain itu, saya sekarang sendirian. Saya tidak perlu khawatir tentang memberi makan keluarga saya. Untuk apa saya membutuhkan begitu banyak uang? Kong Yan mengerutkan kening saat mendengar ini. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Jika kamu tidak menginginkannya, aku tidak dapat membayarnya. Luan terkejut. Dia kemudian melihat ketiga benda di atas meja dan berkata, Kalau begitu aku hanya menginginkan token itu. Lagi pula, manusia terbuat dari besi. Aku masih ingin makan makanan enak. Tidak, Kong Yan langsung menolak dan berkata, kamu harus menerima semuanya. Petik 2 Petik 2 Luan menyadari untuk pertama kalinya bahwa membelanjakan uang sangat merepotkan. Tapi melihat mata tegas Kong Yan, dia hanya bisa menghela nafas dan berkata, Oke, aku akan menerima semuanya. Terima kasih kepada Anda, saya sekarang benar-benar kaya. Kong Yan mengangguk saat melihat Luan setuju. Dia memasukkan kembali barang-barang itu ke dalam tas dan menyerahkannya kepada Luan. Dia kemudian bertanya, Bagaimana lukamu? Cedera, ini sudah sembuh. Luan tersenyum dan berkata, Jika dokter tidak mengatakan bahwa saya harus tinggal di sini untuk hari lain, saya akan pergi lusa. Kong Yan sedikit mengernyit, mengangguk dan berkata, Karena kamu baik-baik saja, maka pulanglah bersamaku besok. Luan terkejut. Dia kemudian bertanya dengan heran, Pulang. Pulang ke rumah siapa? Rumahku, kata Kong Yan. Luan terkejut lagi, lalu dia memikirkan sesuatu. Dia langsung berdiri dan dengan cepat berkata kepada Kong Yan, Saudari Yan, jangan dengarkan gosip di luar. Dasan dan yang lainnya memberitahu saya bahwa ada rumor di luar bahwa kami berdua memiliki hubungan intim. Tapi aku benar-benar tidak bermaksud begitu. Aku hanya ingin membantumu. Tidak perlu pergi ke rumahmu. Kong Yan memandangi Luan yang gelisah di depannya. Kerutannya menjadi lebih dalam dan lebih dalam. Ketika Luan berhenti, dia berkata dengan acuh-ta'acuh, Menurutmu untuk apa kamu pergi ke rumahku? Luan terkejut. Melihat ekspresi agak marah Kong Yan, dia hanya bisa gemetar. Dia bertanya dengan ragu, bukan untuk kencan buta. Apa yang kamu pikirkan? Kong Yan tersipu. Dia tiba-tiba berdiri dan menamparkan kepala Luan dengan keras. Luan juga terpana dengan tamparan ini. Dia langsung tersipu dan bertanya dengan canggung, Tidak apakah itu? Apa itu? Kong Yan sangat marah hingga tangannya gemetar. Dia berkata, Rumahku secara pribadi akan mengadakan perjamuan untuk menghiburmu. Ini hanya makan. Apa yang kamu pikirkan? R. Itu salah paham. Luan dengan cepat berkata dengan canggung. Dia sangat malu sehingga dia tidak bisa tidak menemukan lubang tikus untuk bersembunyi. Ini memalukan. Dia benar-benar berpikir bahwa dia akan pergi kencan buta. Setelah menamparkan Luan, Kong Yan merasa telah melampiaskan banyak amarah di hatinya. Dia memandang Luan dengan marah dan berkata, Besok jam 5 sore, aku akan menjemputmu tepat waktu ke rumahku. Apakah kamu mendengarku? Melihat Kong Yan yang marah, Luan tiba-tiba merasa bahwa kakak perempuan yang kuat itu telah kembali. Dia dengan cepat berkata seperti ayam mematuk nasi. Aku mendengarmu. Aku mendengarmu. Kong Yan memandang Luan dengan puas. Kemudian dia memikirkan sesuatu dan berkata, Sekarang kamu punya uang, belilah beberapa pakaian bagus. Ketika saatnya tiba, tampillah dengan baik di rumahku. Luan tercengang ketika mendengar itu. Dia tidak bisa tidak berpikir bahwa itu hanya makan. Mengapa itu sangat merepotkan? Namun, ketika dia melihat tatapan penuh tekat Kong Yan, dia dengan cepat berkata, Oke, aku pasti akan membelinya. Itu lebih seperti itu. Kong Yan menganggup puas dan berkata, Kalau begitu aku akan pergi. Jangan lupa apa yang aku katakan. Oke, aku akan mengirimmu pergi. Luan dengan cepat bangkit. Setelah Luan mengirim Kong Yan pergi dan menutup pintu, dia tiba-tiba merasa agak tidak bisa dijelaskan. Tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Apalagi, dia baru saja berdebat dengan pria kabut hitam itu. Dia segera naik kembali ke pakaiannya dan memasuki kondisi tidur siang untuk berlatih. Tetapi dia tidak tahu bahwa di luar pintu, Kong Yan tidak pergi. Sebaliknya, dia berdiri di luar pintu. Tatapannya agak lamban saat dia melihat ke depan. Tidak tahu apakah itu matahari atau sesuatu yang lain, sentuhan merah tua naik ke pipi Kong Yan. Itu sangat panas sehingga dia bahkan mengangkat tangannya untuk menutupi wajahnya. Memikirkan bagaimana dia menekankan, beli pakaian bagus, berkinerja baik, dan seterusnya. Apakah petunjuknya terlalu jelas? Terima kasih telah menonton!